Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 82. Kaarina itu, maka pertempuran pun telah terjadi lagi. Tetapi sudah tidak lagi dalam keseimbangan yang sama. Orang-orang yang datang itu demikian terkejut melihat kawannya yang em memancarkan darah dari lukanya, sehingga rasa-rasanya jantung mereka sudah em menjadi kuncup. Dengan demikian maka orang-orang itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apalagi serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serkin cepat dan berat. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat tidak ingin kehilangan lawannya yang bertubuh tinggi besar itu. Karena itu, ketika ada tanda-tanda bahwa orang-orang itu akan melarikan diri, maka Mahisa Pukat berusaha untuk mengakhiri pertempuran itu dengan caranya. Serangannya justru menjadi semakin cepat. Kedua orang lawannya tidak mampu lagi menahan arus serangannya. Namun seolah-olah kesempatan untuk menghindar dari pertempuran itu tidak pernah mereka dapatkan. Orang-orang itu em menjadi semakin CMS ketika mereka melihat seorang kawannya terlempar dari pertempuran. Ternyata Wancilan telah mengakhiri pertempuran. Lawannya tidak sempat menangkis senjatanya ketika ia menjulurkan senjata itu langsung ke arah dadanya. Lawannya sempat bergeser. Tetapi ia tidak berhasil em bebaskan diri dari jangkauan senjata Wancilan itu. Dengan DMikian maka kekuatan orang-orang itu telah berkurang dengan dua orang. Hal itu akan em bebuat em mereka menjadi semakin lemah em menghadapi lawan-lawan em mereka yang em ngaku pengembara itu. Apalagi di tangan dua orang anak muda di antara mereka, terdapat senjata yang jarang ada bandingnya. Namun dalam kecemasan itu, seorang di antara lawan Mahisa Murti telah berlari meninggalkannya, meloncat beberapa langkah menggapai obor di sudut rumah. Mahisa Murti tidak em em biarkannya. Namun lawannya yang seorang lagi em eni erangnya em em be babi buta. Pedangnya yang besar terayun ayun mengerikan. Namun Mahisa Murti em em miliki banyak kelebihan dari orang itu. Dengan em em benturkan senjatanya, Mahisa Murti berhasil melemparkan pedang orang itu dari tangannya. Tetapi Mahisa Murti ternyata terlebat. Orang itu berhasil menggapai obor di sudut rumah dan melemparkannya ke dinding. Tidak, tidak, teriak perempuan tua itu. Mahisa Murti em 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 menjadi marah. Dengan kemampuannya em sangat tinggi, ia telah meloncat menyusul orang yang telah terlanjur melemparkan obor itu. Satu ayunan pedang telah em menggores dada orang yang masih berusaha untuk em em pertahankan diri. Tetapi orang itu tidak sempat melakukannya. Ia em 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 sempat mengangkat rantainya dan em em utarnya. Namun pedang Mahisa Murti ternyata lebih cepat terayun mengoyak dadanya. Orang itu terlempar surut dan kemudian jatuh berguling di tanah. Namun Mahisa Murti tidak em em buru dan menyelesaikannya. Demikian lawannya yang seorang lagi. Perhatiannya lebih tertuju kepada api yang mulai em em bakar dinding. Dalam pada itu perhatian Mahisa Pukat pun sekilas tertuju kepada api yang mulai menjilat itu. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Seolah-olah ia telah mendapat kesempatan. Ketika kawannya ingin em em pergunakan kesempatan itu untuk menierang Mahisa Pukat, maka orang bertubuh tinggi tegap itu justru telah meloncat melarikan diri. Mahisa Pukat berteriak marah. Ia berusaha menyusulnya. Tetapi langkahnya tertahan ketika ia em mendengar Mahisa Murti berkata lantang, padamkan api itu. Wan Tilang Ie Ang telah kehilangan lawannya pun segera berlari ke arah api itu. Demikian pula Mahisa Amping. Mereka telah em em bantu Mahisa Murti berusaha em em adamkan api yang hampir menjilat atap dengan em em otong tali-tali ijuk menghuntakan dinding yang telah terbakar itu sehingga terlepas dari tiang-tiang penguatnya. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya em 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 berhasil. Ketika dinding itu roboh sebelum api menjilat atap, maka mereka pun telah em em adamkannya. Mereka sempet em em otong beberapa batang pohon pisang dan melemparkannya ke lidah api yang nampak semakin tinggi. Namun yang perlahan-lahan kemudian menjadi semakin surut dan akhirnya padam setelah disiram air. Tetapi beberapa orang Ie Ang semula bertempur melawan orang-orang yang em em ngaku diri mereka pengembara itu telah hilang ke dalam kegelapan. Mahisa Pukat menggeram menahan kemarahan Ie Ang bergejolak di dalam hatinya. Ia ingin menangkap orang bertubuh tinggi tegap itu dan em em bawanya kepada Ki Bekel. Namun usahanya itu tidak berhasil. Sementara itu, ternyata hiruk pikuk yang terjadi, teriakan-teriakan dan kemudian lidah api yang menerangi daun pepohonan itu telah em menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka em emang tidak dengan serta-merta em memasuki halaman rumah nenek tua itu. Mereka masih ragu-ragu dan bahkan ada Ie Ang em menganggap bahwa Ie Ang terjadi itu adalah sebuah pergolakan ilmu hitam karena nenek tua itu telah em emirahkan rumah dan sawahnya kepada Ki Bekel. Dengan demikian, maka beberapa orang padukuhan itu hanya berada di luar dinding. Sebagian dari em mereka berkerumun di depan regol. Namun em mereka yang mulai em ula mendengar keributan dan em melihat api, telah em em bangunkan tetangga-tetangga mereka dan em em bawa mereka berkumpul tanpa em em biuni ikan isyarat apapun. Justru karena keraguan-keraguan dan kecemasan mereka bahwa mereka akan berhadapan dengan ilmu hitam. Namun akhirnya laporan itu sampai kepada Ki Bekel. Dengan tergesa-gesa Ki Bekel telah datang pula. Tetapi beberapa saat Ki Bekel pun masih berada di luar gol halaman. Kami melihat api em en nyala Ki Bekel, berkata seorang di antara orang-orang itu, kami dua orang sedang meronda. Namun beberapa saat kemudian api pun padam. Yang terdengar adalah beberapa teriakan Ie Ang tidak terlalu jelas maknanya. Mungkin suara hantu-hantu dari ilmu hitam yang marah. Ki Bekel ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, aku akan em em asukir rumah itu. Sementara itu, Mah Isamurti em memang menyadari bahwa mungkin sekali beberapa orang telah mengetahui bahwa terjadi sesuatu di rumah itu. Karena itu, maka katanya, aku akan em melihat ke halaman depan. Kau di sini. Lihat perasaan apa yang bergejolak di hati em ting ye ang telah em em beunuh itu. Ia em asih terlalu kecil untuk em melakukannya em meskipun hal itu tidak disadarinya. Mahisa pukat mengangkuk kecil. S em mentara itu Mah Isamurti telah melangkah em menuju ke halaman depan diikuti oleh Mahisa semu. Ki Bekel em memang sudah bersiap-siap untuk em em asuki halaman rumah itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Murti telah em em beuka regol halaman itu lebih dahulu. Ki Bekel em memang terkejut, ia melangkah surut beberapa langkah surut. Demikian beberapa orang yang lain. Bagaimanapun juga mereka merasa perlu berhati-hati. Mungkin justru orang-orang yang mengaku pengembara itulah yang telah em em buat keributan dan bahkan em em bakar bagian dari rumah yang sudah diserahkan kepada Ki Bekel bagi padukuhan itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, Ki Bekel, ternyata telah terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Seseorang telah mengaku em em punya hak atas warisan suami nenek tua itu. Karena itu, telah terjadi sesuatu di rumah ini. Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Murti berkata pula, Ki Bekel. Marilah. Kita berbicara dengan nenek tua itu. Ki Bekel em memang menjadi ragu-ragu. Namun ia pun telah em em beri syarat kepada orang-orang yang berkerungun di depan regol itu untuk mengikutinya. Sementara itu, Mahisa Pukat tengah berbicara dengan Mahisa Amping. Ternyata jantung anak itu berdegup terlalu cepat. Dengan nada rendah Mahisa Pukat bertanya, Bagaimana dengan kau, Amping? Mahisa Amping yang menggeleng lemah. Katanya, tidak apa-apa, Kak. Kau telah melakukan sesuatu yang seharusnya belum kau lakukan, Desis Mahisa Pukat. Aku tidak sengaja melakukannya, Kak, jawab Mahisa Amping. Jantungmu berdegup terlalu cepat, Desis Mahisa Pukat. Mahisa Amping menundukan kepalanya. Sebenarnya lah ia menjadi gelisah. Di luar sadarnya ia telah em em bunuh seseorang. Dalam pada itu Mahisa Pukat pun berkata, Baiklah. Mudah-mudahan kau tetap menyadari, Apa yang telah terjadi, Aku tahu maksud kakang Mahisa Pukat, Jawab Mahisa Amping. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti bahwa Mahisa Amping tentu telah terpengaruh oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Dalam umurnya yang masih sangat muda, Mahisa Amping telah em em bunuh. Kau harus selalu mengingatnya. Meskipun apa yang kau lakukan telah em em berikan jalan keluar bagi kesulitan yang kami alami, Tetapi em em bunuh bukan kere yang baik diterapkan untuk mengatasi bermacam-macam persoalan yang masih akan kita hadapi bersama, Berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya pula, Kau tentu sering em melihat hal itu terjadi. Kami em memang pernah juga em em bunuh. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat masak. Mahisa Amping mengangguk kecil. Namun Mahisa Pukat berkata selanjutnya, Tetapi ya engkau lakukan kali ini justru em em berikan satu pemecahan. Mahisa Amping mengangguk-angguk pula. Ia em emang mengerti sepenuhnya maksud Mahisa Pukat. Ia mengerti bahwa Mahisa Pukat em em berikan peringatan kepadanya, bahwa em em bunuh bukan satu-satunya kere yang terbaik. Tetapi ia pun mengerti bahwa yang dilakukan itu, telah dibenarkan oleh Mahisa Pukat, karena saat itu em emang tidak ada kere lain yang dapat dilakukannya. Sementara itu, Mahkamah Isamurti telah em em bawah Ki Bekel dan beberapa orang penghuni Padukuhan itu ke halaman belakang. Mereka melihat orang-orang yang terbunuh dan terluka sangat parah. Bahkan agaknya tidak akan dapat tertolong lagi. Mereka pun melihat dinding yang terbakar yang telah terlepas dari tiang-tiang penguatnya. Apa yang terjadi? Nek bertanya Ki Bekel. Nenek tua itu pun telah em menjikeriterakan apa yang telah terjadi. Seseorang telah em em ngaku berhak em em warisi rumah dan sawahnya. Mereka justru datang setelah em mereka em mendengar nenek tua itu em em dirahkan warisan itu kepada Ki Bekel yang em em wakili padukuhan itu. Yang mana orang itu nek bertanya Ki Bekel. Tetapi Mah Isapukatlah ye yang menjawab, orang itu justru terlepas saat dinding itu terbakar. Kami tidak ingin melihat rumah itu menjadi abu. Justru pada saat perhatian kami terbagi, maka orang itu telah melarikan diri bersama beberapa orang kawannya. Mereka sengaja em em bakar rumah ini bertanya Ki Bekel. Ya Ki Bekel, jawab Mah Isapukat, satu usaha untuk menyelamatkan diri di samping didorong oleh perasaan dengki dan iri hati. Ki Bekel em em ngangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka kita harus berhati-hati. Ya, jawab Mah Isamurti, em emang ada kemungkinan mereka akan datang, meskipun sekedar melepaskan dendam. Jika demikian, aku ingin menirahkan rumah dan sawahku segera. Biarlah rumah ini segera dipergunakan bagi kegiatan isi padukuhan ini sebagai banjar padukuhan daripada harus dibakar oleh orang-orang yang dengki itu, berkata nenek tua itu. Lalu katanya, jika rumah ini sudah em menjadi banjar, maka rumah ini tentu tidak akan pernah sepi. Ki Bekel termangu em mangu sejenak. Namun pendapat perempuan itu em em mang masuk akal. Ki Bekel pun tidak dapat melepaskan tanggung atas keselamatan perempuan itu, jika persoalannya menyangkut kerelaan perempuan tua itu untuk menyerahkan rumah dan sawahnya. Dalam kebimbangan Ki Bekel mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Mah Isamurti pun berkata, Ki Bekel, mungkin yang dikatakan oleh nenek itu merupakan salah satu jalan pemecahan yang baik. Nenek akan segera menirahkan rumah dan sawahnya. Namun tentu saja dengan syarat bahwa ia masih berhak tinggal di rumah ini sepanjang umurnya. Sementara itu, di bagian depan dari rumah ini telah dapat dipergunakan bagi kegiatan anak-anak muda dan bagi kepentingan padukuhan dalam saat-saat tertentu. Ki Bekel masih eme ngangguk-angguka. Baru kemudian ia berkata, nampaknya jalan pikiran itu dapat dimengerti. Bahkan bukan saja berhak tinggal di rumah ini sepanjang umurnya, karena rumah ini memang rumahnya, bahkan aku berjanji untuk eme menuhi segala kebutuhannya. Mah Isamurti pukatlah yang menyahut, nampaknya segala pihak telah eme mendapatkan persesuaian pendapat. Ya, berkata Ki Bekel kemudian, sejak besok, aku akan menanggung segala kebutuhannya. Mah Isamurti dan Mah Isap pukat menarik nafas dalam-dalam. Agaknya mereka tidak lagi merasa perlu mencemaskan keadaan nenek tua itu. Bukan saja makan, minum dan pakaiannya, tetapi juga keselamatannya. Ki Bekel kemudian mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, besok kita dapat eme ngatur segala galanya. Aku sudah tidak eme merlukan apa-apa lagi, berkata nenek tua itu. Namun kemudian katanya, Ki Bekel. Aku sudah berjanji untuk menirahkan segala yang ada di rumah ini serta sawahku kepada Ki Bekel. Namun ternyata aku eme asih ingin mengusik janjiku itu meskipun hanya sedikit. Maksud aku bertanya Ki Bekel. Perempuan tua itu berpaling kepada Mah Isha Amping. Dengan nada rendah ia berkata, Anak ini telah menyelamatkan nyawaku meskipun dengan demikian ia telah melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang anak seumur anak itu. Ia terpaksa eme-em bunuh bagi keselamatanku. Perempuan tua itu berhenti sejenak, lalu Ki Bekel. Aku ingin eme-em berikan sesuatu kepada anak itu. Dan yang ingin aku berikan itu akan aku ambil dari rumah ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, semuanya masih milik nenek. Ambillah apa saja yang ingin kau ambil. Apalagi yang kau anggap baik bagi orang-orang yang telah menyelamatkan nyawa nenek. Perempuan tua itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak akan mengambil terlalu banyak. Aku hanya akan mengambil salah satu dari beberapa jenis senjata yang ada di bilik tengah. Di dalam peti terdapat beberapa buah keris peninggalan suamiku dan ada sebuah luwuk yang tidak terlalu panjang. Aku ingin mengambil luwuk itu dan eme-em berikannya kepada Mahisa Amping. Ki Bekel mengangguk-angguk. Bahkan ia nampak berpikir. Baru kemudian ia berkata, Nenek, menurut pendapatku, nenek tidak perlu eme nihirahkan pusaka-pusaka itu kepada kami. Nenek dapat eme-em pergunakan seperlunya menurut kebutuhan nenek selagi nenek eme masih sempat. Kami akan merasa sulit untuk menerimanya. Nenek tua itu eme menarik nafas dalam-dalam. Namun, kemudian katanya, Marilah, kita akan masuk ke ruang dalam. Ki Bekel pun kemudian mengikuti nenek tua itu masuk ke ruang dalam bersama Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Sementara itu Ki Bekel telah berpesan kepada orang-orang yang mengikutinya untuk berhati-hati serta mengamati keadaan. Demikian orang-orang itu masuk ke dalam, maka orang-orang padukuhan itu telah melangkah menjauhi beberapa sosok tubuh yang masih terbaring diam. Ternyata tidak seorang pun lagi di antara eme mereka yang masih hidup. Di ruang dalam, nenek tua itu telah hemintamah Isamurti dan Mahisa Pukat mengangkat sebuah peti dari bilik tengah ke ruang dalam yang lebih luas. Dengan tegang orang-orang yang ada di ruang itu telah menyaksikan nenek tua itu eme buka peti yeang agaknya sudah lama tidak pernah dibuka. Demikian peti itu terbuka, maka orang-orang yeang menyaksikannya menarik nafas dalam-dalam. Isi peti itu eme memang hanya senjata. Tidak ada benda-benda berharga lainnya. Namun senjata yeang tersimpan itu pun ternyata adalah senjata secara wadak mm punya nilai yeang tinggi. Sebuah luk yeang tidak terlalu besar. Namun pada hulunya terdapat selut-selut mas dan permata. Demikian juga beberapa bilah pedang yeang baik dan mahal. Selain itu masih terdapat beberapa bilah keris dalam rangka berpendok emas. Tetapi nenek tua itu lebih eme menghargai benda-benda itu sebagai pusaka suaminya daripada benda-benda yang eme punyai hargai yang mahal. Ki Bekel yang eme nyaksikan beberapa buah senjata yeang tersimpan dengan baik itu eme menarik nafas. Ia eme rasa kagum melihat jenis-jenis senjata yeang tersimpan itu. Dengan nada rendah Ki Bekel berkata, Nek, suamimu di masa hidupnya adalah seorang pengumpul pusaka yang baik. Nampaknya suamimu itu dahulu bukan saja seorang pengumpul senjata, tetapi juga seorang ahli yang tahu benar tentang berbagai jenis wasi aji. Hidupnya seakan-akan menyatu dengan pusaka-pusakanya. Itulah sebabnya, aku tidak sampai hati menjual satupun di antara senjata-senjata yeang pernah dikumpulkan. Selama suamiku masih hidup, setelah semua barang-barangku habis dihisap kembali oleh ilmu hitam itu sampai anak-anakku sekali, maka suamiku pun telah eme-em pertahankan pusaka-pusaka itu sebagai mana rumah dan beberapa kotak sawah yang masih aku miliki sekarang, berkata nenek tua itu. Namun kemudian katanya, tetapi aku harus melihat kenyataan. Suamiku tidak akan kembali. SM mentara aku pun akan segera menyusulnya. Karena itu, maka pusaka-pusaka itu tidak lagi berarti bagiku. Justru sebelum saat terakhir itu tiba, maka aku ingin pusaka-pusaka itu sudah pasti siapa yeang akan eme-em milik ya. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun katanya, Nek, kami, padukuhan ini sudah kau janjikan untuk menerima warisan rumah dan sawah. Karena itu, maka sebaiknya pusaka-pusaka itu kau berikan kepada anak-anak muda itu. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Katanya, yang sudah aku pikirkan, lu yeang agak kecil itu akan aku berikan kepada Mah Isa Amping. Selebihnya aku tidak tahu, apakah pusaka yang lain itu akan berarti bagi anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Namun Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat berkata, kami berdua sudah eme-em miliki pusaka yang sesuai dengan kebulatan kami. Saudara kami dan paman kami pun telah bersenjata pula. Nenek tua itu eme menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tetapi Mah Isa Amping jangan menolak meskipun ia juga sudah eme-em miliki sebilah belati yeang. Ternyata mampu eme-em binuh seorang yeang hampir saja eme menghancurkan semua rencana yeang. Sudah kami susun. Mah Isa Amping eme mandang Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat berganti-ganti. Namun Mah Isa Murti kemudian berkata, kami tidak berkeberatan nek. Tetapi pusaka itu hendaknya jangan menjadi lambang kekerasan baginya. Tentu tidak. Aku pun berharap untuk tidak terjadi seperti itu. Lewuk itu hendaknya jadi lambang keselamatan diri, karena senjata itu akan dipergunakan untuk melindungi diri dalam arti yang luas, berkata perempuan tua itu. Mah Isa Murti eme ngangguk-angguka. Katanya, baiklah. Terimalah, Amping. Tetapi kau dengar pesan nenek itu. Senjata itu hanya kau pergunakan untuk melindungi dirimu. Senjata itu hanya kau pergunakan untuk melindungi dirimu. Kau tidak boleh menjadi salah langkah, justru karena kau sudah eme miliki senjata yang sangat baik. Mah Isa Armting eme ngangguk kecil. Sementara itu nenek. Tua itu pun telah eme ngambil Lewuk itu dan eme berikannya kepada Mah Isa Amping. Lewuk itu seakan-akan eme memang sengaja dibuat. Untuk senjata kanak-kanak. Ukurannya sesuai bagi Mah Isa Amping. Sementara itu senjata itu pun merupakan senjata yang mahal. Harganya dinilai dari ujung kewadagannya. Pada hulunya terdapat selut-selut emas dan bertahtakan beberapa buah permata yang mahal. Mah Isa Amping eme menerima Lewuk itu dengan hati yeang mekar. Di samping sebilah pisau belati panjang ia telah eme mempunyai sebuah Lewuk. Dengan demikian, maka ia akan dapat belajar eme mempergunakan sepasang senjata. Terima kasih nek, berkata Mah Isa Amping dengan suara yang di alam. Kau eme memang anak yang baik dan cerdas, berkata nenek tua itu. Namun nenek itu pun kemudian berkata, aku masih eme mempunyai beberapa bilah keris. Jika anggar berdua, Mah Isa Semu dan Wantilan telah eme mempunyai senjata masing-masing, maka aku akan eme memperikan masing-masing sebilah keris. Keris yang eme memiliki tabiat yeang khusus, yeang oleh suamiku semasa hidupnya dianggap keris yang sangat berharga. Mah Isa Semu dan Wantilan termangu emangu. Namun kemudian nenek tua itu telah memungut dua bilah keris yang sarungnya dibalut dengan pendok emas dan tentu sangat mahal harganya, senentara itu ukiran keris itu pun terdapat gelalang-gelang mas dan permata. Terimalah, berkata Mah Isa Murti. Mah Isa Semu dan Wantilan dengan senang hati menerima senjata yeang disebutnya keris itu, meskipun bentuknya agak berbeda dengan keris kebanyakan dan ukurannya sedikit lebih besar, namun wataknya eme emang dekat dengan watak sebilah keris. Keris itu akan dapat kalian pergunakan sebagai pasangan senjata kalian masing-em asing, berkata Mah Isa Murti. Namun ketika perempuan tuh itu bertanya kepada Mah Isa Murti sendiri, apakah ia juga eme merlukan sebilah keris, maka Mah Isa Murti berkata, Terima kasih nek. Senjataku ini adalah senjata tunggal, karena senjata kami berdua adalah berpasangan. Perempuan tua itu eme ngangguk-angguk. Ia tidak dapat eme maksa kedua anak muda itu untuk menerima pemberiannya. Namun dengan demikian masih ada beberapa jenis senjata yeang tersisa. Pedang, metu, tombak tak bertangkai, keris dan patam serta sebuah senjata yang tidak banyak dipergunakan. Kapak berujung tombak, yang juga tidak bertangkai. Karena anak-anak muda yang menyebut dirinya pengembara itu tidak dapat menerima lagi pemberiannya, maka nenek tua itu pun berkata kepada Ki Bekel, Ki Bekel, Biarlah aku serahkan senjata-senjata yeang merupakan pusaka suamiku di masa hidupnya ini bersama-sama dengan rumah dan sawahku. Namun aku eme mohon perlindungan dari orang-orang yeang berniat buruk sebagaimana baru saja aku alami. Ki Bekel eme ngangguk-angguk. Katanya, jika demikian, biarlah aku eme mbicarakannya dengan para bebahu padukuhan ini. Mungkin ada kebijaksanaan yeang dapat kami ambil. Namun dengan atau tidak dengan senjata itu, maka kami akan berbuat sebaik-baiknya buat nenek yang telah kami terima KM Bali dalam keluarga kami. Menurut pengamatan kami, peristiwa-peristiwa yang terjadi telah menunjukkan kepada kami bahwa nenek berbuat sejujurnya terhadap kami. Kecurigaan kami yang tersisa akan segera lenyap dari kepala kami. Terima kasih Ki Bekel, berkata nenek tua itu. Mulai besok, rumah ini akan dipergunakan sebagai banjar, meskipun belum dinyatakan dengan re sebelum masih hii. Sementara itu banjar kami yang lama masih juga kami pergunakan untuk kepentingan-kepentingan khusus, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Pernyataan Ki Bekel itu adalah satu isyarat, bahwa mereka akan dapat segera meninggalkan rumah itu, meneruskan perjalanan mereka yang setiap kali telah terhenti. Namun mereka M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Sementara itu, langit pun menjadi semakin terang. Sejenaka kemudian, maka kibekel pun telah eminta diri. Tetapi ia berkata, nanti, jika matahari telah sepenggalah, aku akan datang lagi kemari dengan beberapa orang bebahu. Aku ingin beristirahat beberapa saat. Beberapa orang telah M.M. bawa tubuh-tubuh yang M.M. beku itu ke banjar padukuhan M.R.K. yang lama untuk diselenggarakan. Sementara beberapa orang M.M. lain telah M.M. bersihkan rumah itu. Pagi itu, Mah Isha Murti, Mah Isha Pukat, Mah Isha Semu, Wan Tilan dan Mah Isha Amping telah menemui nenek tua, penghuni rumah itu. Ketika M.R.K.M. menyatakan diri untuk meneruskan perjalanan, nenek tua itu masih juga menjegahnya. Maaf anak-anak muda, berkata nenek tua itu, sebelum semuanya selesai, M.A.K. aku masih berharap anak-anak muda bersedia tinggal di sini. Hari ini Ki Bekel akan menyelesaikan persoalan yang menyangkut rumah ini. Karena itu, menurut perhitunganku, kalian dapat meninggalkan rumah ini besok. Mah Isha Murti dan saudara-saudaranya tidak dapat M.M. maksa meninggalkan nenek tua yang masih saja ketakutan itu. Karena itu, maka mereka M.M. harus menyabarkan diri, menunggu kepastian yang akan diberikan oleh Ki Bekel menjelang siang hari. Ia akan M.M. bawa beberapa orang bebahu untuk berbicara tentang rumah yang akan dipercepat penirahannya setelah datang orang yang M.M. ngaku M.M. miliki hak untuk mewarisi rumah dan segala isinya itu. Bahkan orang-orang itu telah memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, sama sekali bukan berdasarkan atas hak yang M.M. sah. Dengan demikian, maka hari itu, Mah Isha Murti dan saudara-saudaranya ternyata masih harus tinggal sehari lagi di rumah itu. Namun ternyata Mah Isha Amping dapat M.M. pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia telah emin Mah Isha Pukat untuk M.M. berikan petunjuk, apa yang dapat dilakukan dengan luwuk itu. Mah Isha Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia harus M.M. buat jiwa anak seimbang lagi setelah ia M.M. bunuh. Jika ia mendapat kebanggaan dengan M.M. bunuh, maka untuk selanjutnya ia akan dapat M.M. menjadi seorang pembunuh yang berbahaya. Karena itu, sambil M.M. berikan tuntunan kepadanya tentang penggunaan luwuk itu, Mah Isha Pukat sempet M.M. berikan petunjuk-petunjuk tentang keselarasan hidup. Pembunuhan bukan sesuatu yang dapat dibanggakan. Pembunuhan harus selalu disesali meskipun seseorang kadang-kadang masih harus melakukannya lagi karena disudutkan oleh keadaan yang tidak mungkin dihindarinya lagi atau karena seseorang terperosok K.E. dalam keadaan yang tanpa pilihan. Ternyata bahwa sedikit demi sedikit petunjuk-petunjuk itu dapat M.M. meresap di hati Mah Isha Amping. Sehingga dengan demikiannya M.M.M. dapat M.M. buat keseimbangan jiwanya, yang sebenarnya lah dipenuhi oleh satu kebanggaan meskipun tersembunyi di dasar hatinya. Berulang kali ia mengingat kata-kata Mah Isha Pukat itu. Pembunuhan M.M.M. bukan satu kebanggaan. Justru harus disesali. Dan Mah Isha Pukat pun berkata, kita lebih berbangga jika kita dapat menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan, apalagi pembunuhan. Mah Isha Amping yang kecil itu telah meresapkan kata-kata Mah Isha Pukat dan M. mencoba menangkap maksudnya. Memang masih agak kabur. Tetapi Mah Isha Pukat pun berkata, Ingat pesan ini. Semakin kau menjadi dewasa, maka kau akan semakin M.M.M. mahaminya. Jika kau sekarang masih merasa agak asing, maka itu wajar sekali. Tetapi Mah Isha Amping M.M.M. berpikiran terang. Karena itu, pada umurnya yang masih sangat muda, ia telah dapat M. merasakan pesan-pesan I.M. yang diberikan oleh Mah Isha Pukat. Sementara itu, sambil menunggu kedatangan Ki Bekel dan para bebahu yang agaknya tidak dapat mereka lakukan segera, karena Ki Bekel M.M. merlukan waktu utnuk beristirahat, Mah Isha Amping sibuk berlatih di halaman belakang. Mah Isha Murti, Mah Isha Semu dan Wan Cilan pun kemudian sempat menyaksikannya pula, bagaimana Mah Isha Pukat.M.M. berikan petunjuk dasar M.M. pergunakan luwuk yang telah diterimanya dari nenek tua itu. Karena sebelumnya, Mah Isha Amping telah M.M. pelajari serba sedikit olahkanuragan dan M.M. pergunakan pisau belatinya, maka ia pun dengan cepat menyesuaikan diri dengan bentuk senjatanya yang baru itu. Untuk beberapa saat anak itu berloncatan. Mula-mula pada gerakan dasar sama sekali. Namun kemudian Mah Isha Amping mulai menirukan gerak-gerak yang mulai berganda. Meskipun masih sederhana sekali. Tetapi ternyata Mah Isha Amping tidak dapat terlalu lama berlatih pada hari itu, M.M. meskipun Mah Isha Murti, Mah Isha Semu dan Wan Cilan masih ingin menyaksikannya. Ketangkasan anak itu justru M.M. buat gerakan-gerakannya menjadi lucu. Hampir di luar sadarnya, Mah Isha Murti berkata di dalam hatinya, Seperti melihat seekor kera bermain lidi. Tetapi Mah Isha Murti justru M. merenungkan kata-katanya itu sendiri. Bahkan tiba-tiba saja ia ingin M.M. perhatikan gerak-gerak seekor kera yang cekatan. Terlintas pula kemampuan gerak seekor anak kijang, Seekor kelinci dan beberapa jenis binatang lain, Yang M.M. punya kekhususan ketika masih berusia muda. Lucu seperti Mah Isha Amping yang berloncatan dengan sebilah luuk di tangannya. Jika anak itu sempat ikut memperhatikannya, Berkata Mah Isha Murti di dalam hatinya. Namun Mah Isha Murti M.M. memang berniat untuk M.M. bawa. Anak itu M. melihat-lihat bagaimana seekor binatang melindungi dirinya dengan senjata yang M.M. memang sudah disediakan bagi setiap jenisnya. Mereka tidak dapat membuat senjata menurut keinginannya. Tetapi bagi seekor kuda, Telah disediakan sepasang kaki belakang yang sangat kuat untuk M.M. pertahankan diri Serta jika perlu untuk M.M. menghindar dari lawan-lawannya yang tidak terlawan, Sedangkan bagi seekor banteng, Maka di kepalanya terdapat sepasang tanduk yang dapat mengoyak perut seekor harimau yang garang, Yang bersenjatakan gigi serta kuku-kukunya yang tajam. Tetapi sementara itu, Mah Isha Amping M.M.M. harus berhenti bermain dengan senjatanya itu. Ternyata Ki Bekel dan para bebahu telah datang meskipun lewat dari waktu yang direncanakan semula. Karena matahari sudah lebih dari sepenggalah. Tetapi bahkan sudah tengah hari. Karena itu, terutama Mah Isha Murti dan Mah Isha Puka telah diminta Untuk ikut bertemu dan berbicara dengan para bebahu. Nenek tua itu seakan-akan telah M.M. percayakan segala pembicaraannya Kepada kedua anak muda Ye Ang baru saja dikenalnya itu, Tetapi Ye Ang telah merebut kepercayaannya sepenuhnya. Apalagi ketika anak-anak muda itu telah menolak pemberiannya Meskipun Ye Ang ditawarkan itu bukan saja berharga karena wujud wadagnya, Tetapi juga beberapa orang menganggap benda-benda itu sangat berarti bagi M.M.M.K. Dalam pembicaraan itu, Mah Isha Murti Ye Ang menyampaikan pesan Nenek tua itu telah menyerahkan rumah dan pusaka-pusaka yang tersisa itu Kepada Ki Bekel atas nama seluruh isi padukuhan. Jika Ki Bekel M.M.M.N.G.Perlu, Maka pusaka-pusaka itu dapat dijual kepada penghuni padukuhan ini Yang kebetulan me memiliki kekayaan cukup, Kemudian uangnya dapat dipergunakan untuk me meningkatkan kesejahteraan kehidupan orang-orang padukuhan ini, Berkata Mah Isha Murti. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku tidak mengira bahwa akhirnya justru kami telah kagum terhadap sikap orang yang selama ini kami sinkiri. Anak-anak muda inilah yang telah me embuka mataku Ki Bekel, Jawab nenek tua itu. Ki Bekel yang mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya lah, anak-anak muda itulah ye yang berhak atas pusaka-pusaka itu seluruhnya. Tetapi Mah Isamurti tersenium. Katanya, yang diberikan kepada kami telah cukup banyak. Padukuhan ini tentu juga eme merlukannya. Namun dengan permohonan, bahwa hidup mati nenek ini ada di tangan Ki Bekel dan seluruh isi padukuhan. Kami akan berbuat sebaik-baiknya anak muda, jawab Ki Bekel. Sejauh dapat kami lakukan, maka kami akan melakukan apa saja. Terima kasih Ki Bekel. Aku kira, hanya itulah ye yang terpenting. Nenek mohon semuanya dapat diterima, karena seperti yang sudah nenek katakan beberapa kali, nenek tidak akan dapat eme bawa apapun jika saat itu tiba, desisma Isamurti. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Ki Bekel memang sudah mendapat satu keyakinan bahwa nenek tua itu benar-benar telah menyadari tingkah lakunya atas dorongan sikap anak-anak muda itu. Karena itu, maka Ki Bekel pun akhirnya eme memang harus menerima semuanya yang diserahkan oleh nenek tua itu. Beberapa buah pusaka yang bukan saja baik, tetapi juga mahal karena terbuat dari bahan-bahan yang bernilai tinggi. Ki Bekel dan beberapa orang bebahu ye yang menyertainya sependapat bahwa pusaka-pusaka itu akan dijual berdasarkan penawaran tertinggi. Adapun hasil penjualan itu akan diserahkan kepada padukuhan untuk dipergunakan seperlunya. Kita akan MNI lenggarakan penjualan itu di Banjar kita ye yang baru, meskipun belum ditetapkan dengan resmi, berkata Ki Bekel. Silahkan Ki Bekel, berkata nenek tua itu, semakin cepat tempat ini dipergunakan semakin baik bagiku. Aku akan merasa aman di antara kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh padukuhan ini, karena dengan demikian maka akan ada banyak orang di rumah ini. Ki Bekel mengangguk-anggukka. Setelah berbicara sejenak dengan para bebahu, maka Ki Bekel berkata, penjualan itu akan dilakukan dua hari lagi. Bukankah semakin cepat, nenek akan merasa semakin tenang? Ya, ya, berkata nenek tua itu, semakin cepat semakin baik. Aku akan merasa segera terbebas dari ketegangan yang selama ini bagaikan mencekik. Apalagi jika ada orang lain yang mengetahui tentang barang-barang itu. Mereka tentu akan berusaha mengambilnya dengan kere yang tidak sewajarnya atau dengan kekerasan. Karena itu, maka secepatnya sajalah diusahakan agar barang-barang itu cepat dibawa keluar dari rumah ini. Jangan takut, nenek, berkata Ki Bekel, selama dua hari. Ini, rumah ini akan dijaga sebaik-baiknya, karena sejak hari diumumkan akan dilakukan penjualan pusaka-pusaka milik suam Imu di masa hidupnya, maka sejak itu pula orang-orang akan mengerti bahwa di rumah ini Imu emang tersimpan benda-benda berharga. Tetapi anak-anak muda padukuhan ini yang akan ikut Imu pergunakan uang hasil penjualan itu bagi kepentingan mereka, akan menjaga rumah ini dari segala kemungkinan buruk. Nenek tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Ternyata akhirnya aku dapat berada di antara keluarga padukuhan ini. Semula aku sudah eme rasa berputus asa, sehingga aku sudah akan meniapkan lubang. Kuburku di longkangan atau eme-em bakar diri di ruang tengah rumahku ini. Tetapi sekarang aku justru merasa hidup kembali. Harta benda yang aku cari dengan kere yang paling gelap sekalipun itu ternyata tidak eme memberikan apa-apa kepadaku. Semuanya adalah kekosongan dan kesepian yang beku. Rumah yang besar, sawah yang luas, emas intan berlian dan segala macam benda yang gemerlapan di mati seseorang, ternyata tidak mampu eme-em buat hatiku merasa berbahagia. Jika harta, benda dan kekai AAN itu sudah menjadi penguasa di hati kita, emak kita adalah budak yang paling sengsara, berkata nenek tua itu selanjutnya. Lalu katanya, hanya jika kita eme-em pu eme-em miliki dan eme-eng wasainya, emak benda-benda mati itu akan berarti bagi kita. Karena kita tidak bergeser dari diri kita sendiri. Ki bekel mengangguk-angguk. Katanya, aku eme ngerti nek. Nah, jika demikian, maka di sisa hari ini dan besok, ada kesempatan untuk eme-em beritahukan kepada seisi padukuhan ini, bahwa dua hari lagi, akan diselenggarakan penjualan benda-benda berharga yang ada di rumah ini peninggalan suami mu semasa hidupnya, sedangkan hasil niya akan diserahkan kepada padukuhan. Namun sejak saat ini, emak beberapa orang anak muda akan berada di pendapar rumah ini. Nenek tua itu mengangguk-anggukka. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada ki bekel. Demikianlah, maka ki bekel pun telah minta diri. Bersama beberapa orang bebahu. Namun seperti yang dikatatkannya, maka ki bekel telah eme merintahkan sekelompok anak-anak muda untuk berjaga-jaga di pendapar rumah nenek tua itu. Kalian jangan meninggalkan tempat ini, jika pengganti kalian belum datang, pesan ki bekel. Baik ki bekel, jawab anak-anak muda itu. Jangan takut kelaparan, berkata ki bekel pula, nanti aku akan mengirimkan makanan bagi kalian. Sejenak kemudian, maka ki bekel dan para bebahu eme memang sudah meninggalkan tempat itu. Yang ada di pendapar adalah sekelompok anak-anak muda yang berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Selain senjata, eme mereka telah eme melengkapi diri dengan kentongan yang dapat dibunyikan setiap saat diperlukan. Jika kentongan itu berbunyi dengan nada tertentu, maka suara kentongan itu akan segera eme menjalar dan akan sampai pula ke telinga ki bekel. Namun dalam pada itu, tanpa setau ki bekel, dua orang bebahu ternyata eme mempunyai sikap yang lain. Seorang di antaranya berkata, sikap ki bekel terlalu lunak. Ia dapat mengambil apa saja yang dikehendakinya. Benda-benda berharga itu dapat saja dimilikinya. Sebenarnya eme memang tidak perlu dijual berdasarkan penawaran tertinggi, berkata yang lain. Kawannya termangu emangu. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, apakah kita dapat eme miliki pusaka-pusaka itu? Maksud eme bertanya yang lain. Kita dapat mengambilnya sebelum saat pusaka-pusaka itu dijual dengan penawaran tertinggi, berkata kawannya. Kita. Apakah kita dapat melakukannya? Ingat, di rumah itu terdapat beberapa sosok mayat. Orang yang diceritakan mengaku berhak atas warisan suaminya yang telah meninggal itu bersama beberapa orang. Kawannya gagal eme miliki pusaka-pusaka itu. Apalagi kita berdua, jawab yang lain. Kita dapat eme mengupah beberapa orang yang kita yakin akan dapat melakukannya, jawab kawannya. Daripada kita mengupah orang, apakah bukan lebih baik kita ikut menawar dan eme-em belinya dengan carry yang baik? Desis yang lain. Kita tidak usah mengeluarkan sekeping uang pun. Jawab kawannya, kita berjanji kepada orang-orang yang kita upah, bahwa pusaka-pusaka yang ada akan kita bagi dua. Jika ada delapan, maka eme mereka boleh eme bawa empat. Kita akan eme miliki empat. Apakah ada orang yang dapat kita percaya untuk berbuat seperti itu? Jika eme mereka telah eme nemukan pusaka-pusaka itu, maka eme mereka tentu tidak akan eme bagi dua. Mereka tentu ingin eme miliki semuanya. Apalagi eme mereka adalah orang-orang yang eme miliki kemempuan dalam melahkan huragan. Mereka tidak akan takut menghadapi ancaman apapun. Bahkan seandainya seluruh padukuhan ini terbangun dan berkelahi melawan mereka, berkata yang lain. Kawannya eme memang berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, satu kerja untung-untungan. Pusaka-pusaka itu bernilai sangat tinggi. Seandainya mereka berbuat curang, kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi jika eme mereka menepati janji, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Yang lain termangu eme mangu. Namun kemudian ia pun menggeleng, tidak. Aku tidak akan eme melakukannya. Aku kira, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari kerja ini. Kita sudah berhianat. Namun akhirnya kita tidak mendapatkan apapun juga. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Baiklah. Lupakan saja eme impi buruk itu. Keduanya tidak berbicara lagi. Namun ketika mereka sampai di persimpangan jalan, maka seorang di antara eme mereka berkata, Aku akan singgah di rumah adikku sebentar. Jalanlah dahulu. Seorang yang ingin eme miliki pusaka dengan Carrie Yeang tidak sewajarnya itu pun telah berbelok menuju ke padukuhan sebelah. Sedangkan bebahu Yeang lain, langsung pulang ke rumahnya. Tetapi pembicaraannya dengan kawannya itu ternyata tidak begitu mudah dilupakan. Sekali timbul keinginannya untuk ikut berusaha eme ngambil pusaka-pusaka itu. Tetapi kemudian timbul penalarannya. Bukan karena ia dapat mengkesampingkan keinginannya untuk eme miliki pusaka-pusaka itu saja yang menyebabkannya, tetapi juga karena penalarannya, bahwa orang-orang yang menyebut dirinya pengembara itu eme miliki k eme empuan yang tinggi untuk melindungi pusaka-pusaka itu. Apalagi ada sekelompok anak-anak emuda di pendapai Yeang akan dapat eme bantu em mereka. Jika anak-anak muda di pendapai itu tidak berhasil menguasai orang-orang yang berniat buruk, maka mereka tentu akan eme mbunyikan isyarat. Lebih baik aku tidak ikut campur, berkata bebahu itu kepada diri sendiri. Namun untuk eme em perkuat sikapnya, untuk menebalkan keyakinannya, maka ia sudah berbicara kepada istrinya tentang niat kawannya itu. Ternyata istrinya sependapat dengan bebahu itu. Bahkan ia telah mengutuk pikiran yang buruk itu sejadi-jadi niat. Tetapi jangan kau katakan kepada siapapun, berkata bebahu itu, demi keselamatan kita sekeluarga. Istrinya eme ngangguk. Katanya, aku eme ngerti kakang. Namun jika niatnya diteruskan, keselamatanmu eme memang terancam. Orang itu tentu eme em perhitungkan kemungkinan kau eme em buka rahasianya itu. Suaminya mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, kita eme memang harus berusaha mendapatkan perlindungan. Tetapi jika hal ini aku laporkan kepada Ki Bekel, tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu, maka akulah yang akan dituduh meniebarkan fitnah. Jadi bagaimana eme menurut pendapatmu bertanya istrinya? Kita pindahkan kentongan itu ke dalam rumah. Kita harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang eme mencurigakan, maka kita harus dengan segera eme em bunyikan kentongan itu. Jika para peronda di gardu mendengarnya sekali dua kali saja, maka suara kentongan itu tentu akan segera meniebar ke seluruh padukuhan, jawab suaminya. Istrinya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, satu rencana yang baik. Malam ini kentongan itu harus sudah berada di dalam. Berkata suaminya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, desis istrinya yang meskipun menjadi CMAS, tetapi ia tetap berpendapat, bahwa suaminya sebaiknya tidak melibatkan diri dalam rencananya yang sesat itu. Dalam pada itu, bebahu itu pun telah menyiapkan segala sesuatu untuk mengamankan diri. Kentongan ia yang biasanya tergantung diserambi telah dipindahkan ke ruang dalam. Bebahu itu berharap, jika kentongan itu dibunyikan, maka suaranya akan dapat menyusup lubang udara ia yang terdapat antara pengeret dan sunduk, di bawah tutup kiong. Sehingga suaranya akan dapat menggetarkan udara padukuhan itu sebagaimana jika kentongan itu berada di luar. Ketika kemudian malam tiba, maka bebahu itu telah minta adiknya yang berkunjung ke rumahnya untuk tidur di rumahnya itu. Kenapa bertanya adiknya? Tidak apa-apa. Tidurlah di sini malam ini, jawab bebahu itu. Adiknya termangu-emangu sejenak. Ketika ia kemudian melihat kentongan ada di dalam rumah, maka ia pun mulai menjadi curiga. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah Kakang menganggap akan ada bahaya Yeang datang malam ini? Tidak. Tidak ada apa-apa, berkata bebahu itu. Adiknya Yeang juga sudah cukup dewasa itu pun bertanya dengan nada rendah, apakah sebenarnya yang telah terjadi Kakang? Sebaiknya Kakang berterus terang. Kentongan yang Kakang pindah ke dalam dan sikap Kakang yang gelisah itu Emem berikan kesan tersendiri. Bebahu itu pun kemudian berkata, memang ada kegelisahan di hati ini. Tetapi kau jangan Emem aksa aku mengatakannya sekarang. Aku hanya minta kau tidur di sini. Mungkin semalam, eh mungkin dua malam. Pada saatnya aku akan Emem beritahukan kepadamu, apa Yeang sebenarnya terjadi. Adiknya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, ayah dan ibu dapat menjadi gelisah, karena aku tidak mengatakan bahwa aku akan bermalam di sini. Tetapi bukankah kau minta diri ketika kau berangkat kemari bertanya Bebahu itu? Ya, aku Ememang Emeng ngatakan bahwa aku akan pergi kemari, jawab adik Nia. Aku Em mendapat firasat buruk. Karena itu, tinggallah di sini. Besok pagi kau pulang dan malam hari kau tidur di sini lagi, berkata Bebahu itu. Adiknya Emeng angguk-angguk sambil berkata, baiklah. Setidak-tidaknya aku akan dapat Emem mengukul kentongan keras-keras. Sebenarnya lah malam itu adik Bebahu itu telah tidur di rumah kakaknya Ye Anggelisah. Bebahu itu Eme rasa terancam jiwanya justru karena ia tidak sependapat dengan kawannya yang sudah terlanjur berbincang untuk Eme melakukan perbuatan yang tercelah itu. Tetapi Bebahu itu tidak dapat melaporkannya kepada Ki Bekel, karena jika kawannya itu benar-benar Eme ngurungkan niatnya, ia akan dapat dituduh Eme fitnahnya. Malam itu, Bebahu itu seakan-akan tidak sempet berbaring di biliknya. Ia Emem biarkan istrinya tidur bersama dua orang anaknya Ye Ang masih kecil-kecil. Sementara ia sendiri dan adiknya berada di ruang tengah. Bebahu itu juga telah Emem buat sebuah lubang kecil di sebelah pintu rumahnya dan Emem asang obor Ye Ang cukup terang diserambi pendapanya Ye Ang tidak begitu luas. Dengan demikian ia akan dapat mengintip setiap orang Ye Ang berada di pendapa dari balik pintu peringgitan sebelum Ia Emem bukannya. Namun ia masih juga selalu gelisah, sehingga setiap kali ia melihat selarak pintu-pintu butulan dan pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan longkangan belakang, di depan dapur. Tetapi seperti di pendapa, bebahu itu telah memasang lampu yang terang di setiap longkangan. Lebih terang dari kebiasaannya. Ia pun telah Emem buat lubang-lubang kecil di sebelah pintu-pintu butulan untuk melihat jika ada orang yang berada di luar. Kakang jangan gelisah begitu, desis adiknya, duduk sajalah. Atau kita tidur bergantian. Atau jika Kakang tidak dapat tidur, duduk sajalah atau berbaring di bilik Kakang menemani Mbokayu Ye Ang tentu merasa gelisah pula. Aku akan duduk di sini bersandar dinding, agar jika ada seseorang di luar, aku dapat mendengarnya. Bebahu itu menurut, ia pun Emem rasa kasihan kepada istrinya Ye Ang ketakutan Emem eluk kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Karena itu, maka ia pun berbaring di dekatnya. Sambil menyadarkan tombak pendekni Adi dinding dekat pembaringannya. Namun ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu. Tetapi adiknya yang ikut berjaga-jaga di rumah itu pun seakan-akan telah mendapat firasat yang sama dengan kakaknya meskipun ia tidak tahu MNahu persoalan Ye Ang sesungguhnya. Karena itu, maka pagi-pagi ia minta diri untuk pulang agar ayah dan ibunya tidak gelisah sambil berkata, nanti siang aku akan kembali. Malam nanti aku akan tidur di sini lagi. Menarik untuk menjadi tegang dan berdebar-debar semalam suntuk. Jangan bergurau. Aku benar-benar mengalami kecemasan, berkata Bebahu itu. Adiknya yang masih lebih muda itu tersenyum. Katanya, aku tidak bergurau. Aku juga bersungguh-sungguh. Nanti aku kembali. Aku akan mengajak Ragil bersamaku. Tidak perlu, jawab Bebahu itu, ayah dan ibu akan lebih gelisah lagi jika Ragil tidak ada di rumah. Ternyata tidak seorang pun Ye Ang MN perhatikan. Mereka. Orang Ye Ang melihat mereka MN MN ngira, bahwa mereka akan pergi ke sawah. Memang ada seseorang yang berkata di dalam hatinya, siang-siang begini, anak-anaknya dibawa ke sawah. Tetapi orang itu pun kemudian mengira bahwa anak-anak itu tidak ada Ye Ang menemani dia di rumah. Ketika M. R. K. sampai di rumah A. Ye Ah Bebahu itu, maka orang tua itu terkejut. Baru saja adiknya bersiap-siap untuk pergi ke rumah Bebahu itu justru M. M. bawa adiknya yang bungsu. Kau kemari kakang bertanya adiknya. Hatiku M. Rasa tidak enak sekali, berkata Bebahu itu, bukan karena aku sendiri. Tetapi keadaan M. emang tidak menguntungkan bagi perempuan dan anak-anak. Aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi atau tidak. Tetapi aku menganggap bahwa sebaik niar rumah itu aku kosongkan. Jadi kau sekeluarga akan berada di sini sampai kau merasa sesuatu tentu sudah terjadi. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apapun juga, jawab Bebahu itu. Adiknya tidak bertanya lagi. Namun Bebahu itulah Ye Ang kemudian berkata, malam nanti kita berdua pergi ke rumahku. Ada apa sebenarnya bertanya ayahnya. Tidak ada apa-apa A. Ye Ah. Hanya sekedar menebak-nebak. Sedikit curiga dan sedikit perhitungan, jawab Bebahu itu. Ayahnya Ye Ang sudah tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, kau M. em buat orang tua ini menjadi berdebar-debar. Ayah dan ibu tidak usah M. em ikirkan aku. Aku tidak apa-apa, jawab Bebahu itu. Ayahnya M. emang tidak bertanya lagi. Tetapi ia masih juga berkata, berhati-hatilah mengambil langkah. Ya ayah, jawab Bebahu itu. Tetapi Bebahu itu dan adiknya tidak tergesa-gesa berangkat. Mereka akan berangkat jika langit sudah M. menjadi gelap. Dan malam sudah mulai turun. Namun Bebahu itu dan bahkan juga adiknya M. emang menjadi gelisah menunggu saat itu datang. Ketika Senja turun, maka Bebahu itu sudah bersiap-siap. Tetapi M. reka M. em ngurungkan niatnya untuk M. em bawa adiknya yang bungsu. Meskipun adiknya yang bungsu itu akan dapat M. melindungi dirinya sendiri jika terjadi sesuatu, tetapi sebaiknya M. reka M. emang tidak pergi dengan terlalu banyak orang. Berdua-keduanya telah M meninggalkan rumah ayah dan ibu mereka. Bagaimanapun juga kedua orang tua itu M. emang menjadi CMAS. Mereka melihat sesuatu yang tidak wajar. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Sementara itu, kedua orang itu pun dengan diam-diam telah kembali ke rumah Bebahu itu. Tetapi mereka sama sekali tidak berada di dalam rumah. Mereka telah menunggu diserambi lumbung di belakang, duduk bersandar dinding di sela-sela setumpuk jerami. Dari tempat mereka, keduanya dapat melihat bagian belakang dari rumah M. reka. Namun demikian, maka Bebahu itu telah meniempatkan diri untuk menyalakan lampu M. minyak di pendapa, di ruang tengah dan dalam, sehingga dengan demikian, maka rumah itu tidak nampak kosong. Menih larak semua pintu dari dalam, kecuali pintu butulan di paling belakang. Keduanya telah menunggu dengan sabar. Mereka tidak mengeluh karena gigitan nyamut yang ternyata cukup banyak. Bahkan sekali-sekali semut merah telah M. embewat kulit mereka terasa panas. Sampai tengah malam keduanya menunggu. Namun keduanya sama sekali tidak melihat apapun terjadi di rumahnya. Meskipun demikian, keduanya tidak bergeser dari tempatnya yang terasa semakin gatal itu. Namun lewat tengah M. malam M. reka M. mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Lamat lemet, karena jaraknya yang agak jauh. Kemudian ketukan itu berpindah ke samping. Nampaknya orang yang mengetuk pintu depan itu telah berpindah M. engetuk pintu belakang. Bebahu itu menggamit adiknya yang disangkanya sedang terkantuk-kantuk. Namun ternyata adiknya pun telah mendengarnya pula. Namun keduanya tidak berbicara sama sekali. Karena ketukannya tidak dijawab, maka terdengar seseorang M. emanggil. Mula-mula perlahan-lahan. Namun semakin lama menjadi semakin keras. Bangunlah. Ki bekal M. emang merlukan kita, terdengar orang yang mengetuk pintu itu berbicara. Tetapi karena tetap tidak ada jawaban, maka orang yang M. emanggil itu mulai mengancam, aku rusakkan pintu rumahmu jika kau tidak mau M. em bukannya. Adik bebahu itu bergeser setapak. Tetapi kakaknya telah mencegahnya sambil berbisik, biar saja, apa yang akan dilakukannya. Kita hanya akan melihatnya. Ternyata sejenak kemudian M. reka M. emang mendengar pintu berderak. Nampaknya orang-orang itu M. emang telah merusakkan pintu. Bebahu itu pun menjadi berdebar-debar. Namun ia masih tetap menahan diri. Meskipun demikian ia pun berkata, Marilah, kita lihat, apa yang telah mereka lakukan. Kedua orang itu M. emang berusaha mendekat. Tetapi mereka sangat berhati-hati. Mereka tahu, bahwa yang datang adalah empat orang yang diperhitungkan cukup banyak untuk menghadapi hanya seorang bebahu itu. Dari kejauhan mereka melihat, orang-orang yang eme mecahkan pintu dan kemudian masuk adalah orang-orang yang berpakaian kehitam-hitaman atau warna-warna gelap yang lain. Mereka telah menutup wajah-wajah mereka dengan ikat kepala mereka. Tiga dari keempat orang itu telah masuk, sedangkan seorang berada di luar untuk mengamati keadaan. Bebahu pemilik rumah itu termangu-mangu. Adiknya hampir tidak dapat menahan diri. Namun kakaknya selalu mencegahnya. Mereka berempet, desis kakaknya perlahan-lahan. Aku tidak takut, jawab adiknya. Bebahu itu menggeleng. Beberapa saat kedua orang itu M. emang perhatikan apa yang telah terjadi. Jantung mereka berdentang semakin keras ketika mereka mendengar orang-orang yang ada di dalam rumah itu berteriak-teriak dan terdengar barang-barang gerabah pecah berjatuhan. Kita berbuat sesuatu, geram adiknya tertahan. Tetapi bebahu itu masih saja menggeleng. Katanya, asal mereka tidak em-embakar rumah kita. Adiknya menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat melanggar pesan kakaknya. Betapapun jantungnya bergejolak, namun ia masih tetap menunggu di kegelapan. Namun akhirnya ketiga orang yang masuk ke dalam rumah itu pun keluar. Dengan nada kesal, seorang di antaranya berkata, kosong. Rumah ini kosong. Tetapi lampu-lampu menyala dan pintu-pintu diselarak dari dalam, sahut yang lain. Mungkin mereka sempat dan melarikan diri, berkata yang lain lagi. Lihat, apakah ada pintu yang tidak diselarak, perintah salah seorang dari mereka. Seorang di antara orang-orang itu telah masuk kembali. Ternyata mereka menemukan pintu butulan di belakang yang em-emang tidak diselarak. Ada, jawab orang yang masuk kembali itu, pintu butulan yang menuju ke dapur. Cari, apakah orang-orang itu bersembunyi di dapur. Terdengar seorang di antara mereka em-em merintah lagi. Tiga orang telah berlari em-em asuki rumah itu dan agaknya mereka langsung pergi ke dapur. Seorang di antara ketiganya telah em-em bewa sebuah lampu minyak yang sudah menyala dari ruang dalam. Beberapa saat lamanya ketiga orang itu berada di dapur. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Meskipun mereka em-em bongkar semua perabot yang ada di dapur, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun. Terdengar orang-orang itu mengumpat. Namun kemudian mereka pun telah kembali ke ruang dalam dan keluar lewat pintu samping. Dapur juga telah kosong, berkata seorang di antara mereka. Jangan dungu, jawab orang yang em-em nunggu di luar, cari sampai ketemu. Semuanya dungu, jawab orang yang menunggu di luar, cari sampai ketemu. Semuanya sudah kami lihat. Bahkan geledek-geledek pun telah kami buka. Ronjot dan keranjang-keranjang yang besar tempat em-em ini impan padi dan semuanya yang ada di dapur, jawab seorang di antara ketiga orang yang masuk. Jika demikian mereka tentu belum jauh. Bahkan mungkin mereka belum keluar dari lingkungan dinding halaman, terdengar orang itu em-em merintah. Ketiga orang lainnya termangu em-mangu. Namun ketika orang yang em-em berikan perintah itu em-em bentak, maka bertiga mereka telah pergi ke halaman belakang. Ketika mereka melihat lumbung, maka em-reka telah em-em carinya di sekeliling dan bahkan di dalam lumbung. Namun mereka tidak menemukan sesuatu. Beberapa saat lamanya orang-orang itu em mencoba melihat pohon-pohon perdu di halaman samping. Tetapi em-reka juga tidak menemukan seseorang. Bebahu dan adiknya yang ada di halaman samping telah bersiap sepenuhnya. Jika mereka dilihat oleh orang-orang itu, maka mereka em-emang telah bersiap untuk bertempur. Tetapi ternyata tidak seorang pun yang melihat mereka bersembunyi di balik si rompun pohon ceplok piring yang agak lebat. Beberapa saat keempat orang itu masih berbincang. Namun seorang di antara mereka em-em berikan perintah, bawalah barang-barang yang agak berharga. Kesannya adalah sebuah perampokan. Tidak lebih. Sekali lagi ketiga orang itu masuk. Mereka em-em-em-em bawa barang-barang yang sedikit berharga. Sementara benda-benda yang benar-benar berharga telah dibawa oleh istri bebahu itu mengungsi ke rumah mertuanya. Dengan barang-barang itu, maka mereka telah meninggalkan rumah bebahu itu. Bebahu yang bersembunyi itu menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, kita dapat mengucap syukur bahwa rumah itu tidak dibakar. Adiknya mengangguk-anggukah. Katanya, apakah Kakang tahu siapakah em-merkah? Nampaknya Kakang em-em-em-em sudah menaruh curiga bahwa hal ini akan terjadi. Terbukti sejak kemarin Kakang telah em-minta aku tinggal di sini. Bahkan kemudian Kakang telah em-em bawa keluarga Kakang mengungsi. Aku emang-emang mencuriga seseorang, berkata bebahu. Itu. Lalu sekarang apa rencana kakang bertanya adiknya? Mengajak keluarga ku pulang, sebelum fajar, jawab. Bebahu itu. Untuk apa bertanya adiknya? Besok kau akan tahu, jawab bebahu itu. Adiknya emang-emang tidak banyak bertanya. Mereka berdua pun kemudian dengan hati-hati telah meninggalkan. Halaman rumah itu sebagaimana dilakukan orang yang baru saja emang masukir rumahnya. Mereka juga menghindari para peronda dan kemungkinan diketahui orang lain. Namun, sebelumnya bebahu itu telah emang buka selarak pintu butulan halamannya. Isteri dan anak-anaknya akan dibawanya masuk lewat pintu butulan. Ayah dan ibu bebahu itu emang-emang menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat mencegah ketika bebahu itu emang-emang bawa istri dan anak-anaknya pulang di malam hari menjelang dini. Dua adiknya telah ikut mengawalnya. Kemungkinan buruk emang-emang dapat terjadi atas mereka. Sebelum fajar, mereka emang-emang sudah berada di dalam rumah. Bersama adik-adik ni abebahu itu emang-emang bernahi rumahnya. Ia tidak lagi emang-emang persoalkan barang-barangnya yang hilang. Tetapi ye yang masih ada diaturnya dengan rapi. Yang pecah disingkirkannya, sehingga tidak ada kesan apapun yang telah terjadi di rumah itu. Bebahu itu minta adiknya dan adiknya ye yang bungsu. Untuk tetap berada di rumah itu meskipun mereka diminta untuk tetap berada di dalam biliknya. Ketika matahari menjelang terbit, bebahu itu telah emang-embersihkan halaman depan rumahnya seperti biasanya. Seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu di rumah itu. Sementara itu, di dapur, asap pun telah emang-emang pul. Istrinya sudah mulai menjerang air dan menanak nasi, sedangkan kedua anaknya tidur dengan nienyaknya di dalam biliknya. Sementara itu, kedua adiknya pun masih juga tidur pula di bilik sebelah sambil menunggui kedua keemanakannya meskipun disekat oleh dinding. Bebahu itu terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya dari luar regol yang sudah dibukanya sedikit. Ketika bebahu itu berpaling, maka dilihatnya bebahu kawannya ye yang berniat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah nenek tua itu menjenguk dari luar. Oh, kau, sapa bebahu itu, marilah. Sepagi ini kau dari mana? Berjalan-jalan, jawab kawannya itu, aku terbiasa berjalan-jalan di pagi hari. Sudah lebih dari setengah tahun ini. Sejak aku merasa menjadi semakin tua, maka aku telah emang-emang merlukan waktu untuk berjalan-jalan pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Beginilah kerjaku di pagi hari, jawab bebahu itu. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah kau tidak pernah lewat jalan ini? Aku berganti-ganti jalan, jawab kawannya, hari ini aku lewat jalan ini. Besok aku berjalan lewat jalan lain. Hari berikutnya lain lagi. Bahkan kadang-kadang aku langsung keluar padukuhan dan berjalan-jalan di sawah. Bebahu itu emang-engangguk-angguk. Sementara, kawannya itu pun telah naik ke halaman dan emang-emang ke sekelilingnya. Katanya, kau sempat emang-emang melihara halaman rumahmu dengan baik. Ah, bukan aku, istriku, jawab bebahu itu. Kebetulan, jawab kawannya itu, aku haus sekali. Apakah kau emang-emang persilahkan aku masuk ke rumahmu dan ikut minum emang-emang hangat menjelang matahari terbit? Tentu, marilah, bebahu itu emang-emang persilahkan. Keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Tetapi kawannya itu justru langsung menuju ke pintu peringgitan. Katanya, apakah aku boleh masuk, agar tidak dilihat orang lewat, pagi-pagi begini aku sudah menjadi tamu. Ah tidak apa-apa. Tamu tidak mengingat waktu. Mungkin pagi, emm mungkin siang dan bahkan mungkin tengah malam, jawab bebahu itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menolak. Dipersilahkannya tamunya masuk ke ruang dalam. Tamu itu em emang tertegun sejenak. Dipandanginya perabot rumah itu sudah rapi. Tidak ada bekas-bekas apapun yang telah terjadi semalam di rumah itu. Demikian tamu itu duduk, maka bebahu itu berkata sedikit keras, Nii, kita em em punyai seorang tamu. Bawa em inuman itu kemari. Tetapi tidak ada jawaban. Istrinya em emang tidak begitu mendengarnya, karena istrinya berada di dapur. Tetapi keduanya adiknya yang terbangun telah mendengarnya, bahwa di rumah itu ada tamu, sehingga karena itu, maka keduanya harus em menempatkan dirinya. Namun agaknya bebahu itu em emang em em beri kesempatan kepada tamunya untuk melihat-lihat. Ia ye ekin bagaimanapun juga tamunya tidak akan em menjenguk ke dalam bilik. Karena itu, maka bebahu itu berkata, tunggulah. Sebentar. Biar aku melihat ke dapur. Apakah istriku sudah siap atau belum? Tamunya tidak menjawab. Namun ketika bebahu itu bangkit dan meninggalkannya, maka ia pun telah melihat-lihat seluruh ruangan itu. Tamu itu benar-benar menjadi bingung melihat keadaan di dalam rumah itu. Semalam rumah itu kosong, sementara barang-barangnya telah berserakan. Tetapi ternyata semua itu bagaikan sebuah MMP saja. Isi rumah itu masih nampak teratur rapi. Sementara itu bebahu itu emasih tetap berada di rumah itu bersama istri dan anak-anaknya. Namun sejenak kemudian tamu itu sudah duduk lagi di tempatnya. Sedangkan bebahu pemilik rumah itu telah datang dari dapur bersama istrinya yang MMP bawa seperangkat M minuman dengan gula kelapa. Minuman yang masih hangat. Pagi-pagi sekali sudah merebus air, desis tamunya. Kami terbiasa bangun pagi-pagi sekali, jawab istri. Bebahu itu. Apakah semalam kalian bepergian bertanya tamunya? Betergian? Siapakah yang MMP ngatakannya bertanya? Bebahu itu. Tidak. Tidak ada yang mengatakan. Tetapi nampaknya kalian bangun terlalu pagi, jawab tamunya. Kami ada di rumah semalam, jawab bebahu itu. Malahan anak-anak yang kecil beberapa kali terbangun. Mungkin agak kurang enak badan. Tamunya M memang menjadi seperti orang bingung. Apalagi ketika ia M mendengar anak bebahu pemilik rumah itu M memanggil ibunya. Nampaknya anak itu telah terbangun. Namun ibunya telah M menepuk-nepuk anak itu agar tertidur kembali. Tamunya menjadi semakin bingung. Bahkan ia telah bertanya kepada diri sendiri, apakah semalam kami sudah masuk ke rumah hantu? Namun untuk beberapa saat tamunya duduk sambil menghirupi M minuman hangat. Mungkin ia menemukan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk M mecahkan pertanyaan-pertanyaan I yang menyangkut di hatinya. Namun ia tidak menemukan sesuatu. Ia masih saja bingung dan hampir saja ia merasa bahwa ia sudah M menjadi gila. Namun minuman hangat agak meniegarkannya. Sejenak kemudian ia pun telah dapat emengwasai perasaannya kembali, sehingga ia pun kemudian segera minta diri. Semakin lama ia berada di rumah itu, maka kesadarannya terasa menjadi semakin kabur. Demikianlah, maka dengan seribu macam pertanyaan bergulat di dalam kepalanya, bebahu yang datang itu telah minta diri. Dengan langkah ia yang panjang ia pun telah meninggalkan regol halaman rumah itu. Demikian orang itu pergi, maka kedua adik niap pun telah keluar pula dari dalam biliknya. Dengan heran adiknya yang besar bertanya, apa sebenarnya ia yang telah dilakukannya? Aku sudah emeng perhitungkan bahwa semalam orang itu akan datang. Ternyata ia benar-benar datang. Pagi-pagi sekali ia emeng memang ingin melihat apakah penglihatannya semalam benar. Tetapi ia emeng jadi bingung. Hampir saja ia kehilangan pegangan. Kedua adiknya mengangguk-angguk. Namun adiknya yang besar itu bertanya, kenapa ia berbuat seperti itu? Besok kau akan tahu. Tetapi untuk sementara, biarlah aku merahasiakannya. Jika semuanya sudah pasti, barulah aku akan emeng ngatakannya kepada orang-orang lain, bahkan seisi padukuhan ini, jawab bebahu itu. Tetapi aku bukan orang lain, jawab adik niap. Bebahu itu termanggu emanggu. Namun kemudian katanya, jika aku mengatakan kepada kalian, maka kalian harus berjanji untuk merahasiakannya. Kedua adiknya menjawab hampir bersamaan, aku berjanji. Bebahu itu emang menceritakan apa yang telah pernah terjadi, sehingga ia harus berusaha untuk melindungi keluarganya dengan caranya. Kedua adiknya mengangguk-angguka. Tetapi adiknya yang bungsu itu berkata, kakang tidak usah pergi. Jika mereka kembali, maka biarlah nyawa mereka yang mereka pertaruhkan. Kakang tidak emeng niarang mereka, sambung kakaknya, kakang berada di rumah sendiri. Bebahu itu emeng angguk-angguk. Tetapi katanya, aku akan emeng ikirkannya. Sementara itu, matahari pun telah naik semakin tinggi. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dengan nada darah muluk dua kali beruntun. Ki Bekel telah emeng memanggil para bebahu, berkata bebahu itu. Apakah kakang juga akan pergi bertanya adik niar? Ya, aku akan pergi ke rumah Ki Bekel. Nampaknya Ki Bekel ingin emeng bicarakan penjualan barang-barang berharga itu. Hari ini penjualan berdasarkan penawaran tertinggi itu sudah diumumkan ke seluruh penghuni padukuhan, berkata bebahu itu. Kedua adiknya emeng angguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya, bukankah baru besok penjualan itu dilakukan? Ya, jawab kakaknya. Tetapi hari ini semua orang di padukuhan ini harus emeng dengar, agar mereka yang berminat mendapat kesempatan ia yang sama. Lalu, bagaimana dengan kami bertanya salah seorang adiknya? Kalian berada di rumah ini. Tetapi usahakan menyesuaikan diri. Jangan keluar dari ruang dalam, pesan kakaknya. Sejenak kemudian, maka bebahu itu telah meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah Ki Bekel. Jarang sekali ia emeng bawa senjata jika ia hanya sekedar berada di dalam padukuhan saja. Namun saat itu, ia telah emeng bawa sebilah cundrik yang disimpan di bawah kainnya. Di rumah Ki Bekel emeng mang telah berkumpul beberapa orang bebahu. Ki Bekel telah emeng bagi tugas untuk menghubungi setiap orang di padukuhan itu. Mereka semua harus emeng mendapat pemberitahuan bahwa akan dilakukan penjualan dengan penawaran tertinggi atas beberapa jenis senjata yang baik. Bukan saja wujud kak ewa dagannya, tetapi juga sebagai pusaka. Setelah kalian selesai dengan tugas kalian, MAK kita semuanya akan berkumpul di sini lagi, berkata Ki Bekel. Demikianlah, MAK sejenak kemudian para bebahu itu pun telah meninggalkan rumah Ki Bekel. Mereka mendapat tugas masing-masing sekelompok keluarga. Ki Bekel ya ekin, bahwa sebagian besar dari penghuni padukuhan itu tentu sudah tahu bahwa akan dilakukan penjualan dengan penawaran tertinggi besok, tetapi agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang M.M. permasalahkan para bebahu serta Ki Bekel, karena ketidaktahuannya, MAK Ki Bekel sudah M.M. merintahkan, agar setiap rumah harus dimasuki dan diberitahukan langsung kepada penghuninya. Dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang M.M. punya alasan bahwa ia tidak tahu akan adanya penjualan itu dan M.M. rasa dirugikan. Bebahu yang telah M.M. nyatakan diri untuk M.M. ngambil pusaka-pusaka itu ternyata telah berusaha untuk bertukar tempat dengan kawannya, sehingga ia mendapat bagian sekelompok rumah termasuk rumah bebahu kawannya itu. Ia tahu bahwa sebenarnya rumah bebahu itu tidak perlu didatanginya. Namun ia ternyata M.M. punya kepentingan lain. Ia ingin melihat apakah di rumah itu benar tidak ada seorang laki-laki yang lain kecuali bebahu itu dan seorang anaknya yang masih kecil. Namun sementara itu, bebahu yang menolak untuk melakukan pencurian itu telah mendapat tugas untuk M.M. beritahukan sekelompok rumah termasuk rumah nenek tua yang M.M. miliki beberapa jenis pusaka yang akan dijual itu. Meskipun sebenarnya bebahu itu tidak perlu datang pula ke rumah itu, namun ia berniat untuk singgah. Demikian bebahu itu M.M. asuki halaman, maka ia melihat beberapa anak muda yang berjaga-jaga. Tetapi penjagaan itu sama sekali tidak cukup cermat. Anak-anak muda itu berkumpul saja di halaman di pendapat sambil bermain-main macanan. Ada yang bergurau sambil berbaring dan bahkan baru saja matahari naik ada sudah tertidur dengan nienyaknya. Mereka ternyata lengah, berkata bebahu itu di dalam hatinya. Beberapa orang anak muda M.M.M. bangkit berdiri. Ketika mereka melihat seorang bebahu datang. Tetapi bebahu itu M.M. inta mereka agar tetap duduk saja. Aku akan M.M. menengok nenek tua itu, berkata bebahu itu. Nenek itu baru saja keluar ke pendapat ini, sahut salah. Seorang anak muda. Untuk apa bertanya bebahu itu? Tidak apa-apa, hanya sekedar menengok saja, jawab anak muda itu. Bebahu itu M.M. ngangguk-ngguk. Namun ia masih juga berpesan, jaga tempet ini baik-baik. Kalian harus mulai bersiap, karena besok akan dilakukan penjualan barang-barang berharga di pendapat ini dengan harga penawaran tertinggi. Anak muda itu M.M. ngangguk-ngguk. Demikian pula kawan-kawannya. Namun dalam pada itu, maka bebahu itu pun telah. M.M. merlukan bertemu dengan para pengembara yang M.M. masih ditahan untuk tetap berada di rumah itu sampai saatnya dilakukan penjualan. Anak-anak muda yang mengaku pengembara itu M.M. tidak sampai hati meninggalkan nenek itu sendiri meskipun di pendapat terdapat beberapa orang anak-anak muda yang berjaga-jaga. Tetapi mereka sama sekali tidak berarti bagi seorang yang M.M. sudah mendapat gelar gegeduk. Ketika bebahu itu menemui anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, maka ia pun telah mengaku berterus terang. Katanya kemudian, malam harinya tinggal satu lagi. Karena itu, aku M.M. mohon kalian berhati-hati. Mudah. Mudahan tidak terjadi sesuatu. Sementara itu anak-anak muda itu tidak akan berdaya menghadapi kekuatan yang sebenarnya. Mahisa Murti sambil mengangguk-angguk menjawab, terima kasih ke sana. Memang mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tetapi kita M.M. tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bebahu itu M.M. menceritakan apa yang pernah dialaminya di rumahnya. Baiklah. Aku mohon diri, berkata bebahu itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tidak menahannya. Demikian pula nenek tua itu. Dalam pada itu, ternyata Mahisa Murti dan saudara-saudaranya masih tertahan di rumah nenek itu sampai saat yang ditunggu itu datang. Mereka M.M. meragukan akan kemampuan anak-anak muda padukuhan itu, seandainya datang satu kekuatan yang dengan diperhitungkan, ingin mengambil pusaka-pusaka yang tertinggal itu. Keterangan bebahu itu telah M.M. perkuat dugaan mereka bahwa kemungkinan buruk masih akan dapat terjadi. Karena itulah, maka mereka bersedia untuk tetap tinggal dua hari lagi di rumah nenek tua itu. Bahkan telah timbul pula satu keinginan untuk melihat bagaimana Ki Bekel menjual pusaka-pusaka itu kepada orang-orang yang M.M. miliki uang cukup dengan penawaran yang tertinggi. Tetapi keterangan itu telah M.M. buat nenek tua itu menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun bertanya kepada Mahisa Murti, apakah aku perlu M.M. beritahukan kepada anak-anak muda yang berada di pendapa? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, itu tidak perlu nek. Belum tentu akan terjadi sesuatu. Bebahu itu hanya mengatakan satu kemungkinan. Sementara itu, anak-anak muda itu tentu sudah selalu bersiap menghadapi kemungkinan buruk seperti itu. Namun apabila hal itu M.M.M. benar terjadi, maka kami akan ikut membantu anak-anak muda itu mengatasi keadaan. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Ia M.M.M. percaya sepenuhnya kepada anak-anak muda yang mengaku. Pengembara itu. Bahkan I.M.M. terkecil di antara M.M. rekap pun telah mampu M.M. ngambil satu sikap yang menentukan di saat yang paling gawat. Karena itu, maka nenek tua itu pun berdesis, untunglah bahwa kalian masih bersedia untuk tinggal sampai penjualan itu selesai. Jika kalian meninggalkan aku kemarin, sebagaimana yang kalian rencanakan, maka sekarang ini aku tentu telah menjadi sangat gelisah. Sementara itu, aku M.M.M.M. belum yakin benar terhadap anak-anak M.M.M. yang berada di pendapa. Mereka nampaknya sekedar berkumpul untuk berkelakar di antara mereka tanpa berjaga-jaga jika kemungkinan buruk itu datang. Sekarang, nenek tidak usah terlalu M.M. ikirkannya. Di sini ada anak-anak muda itu. Ada kami dan dengan satu isyarat, maka tetangga-tetangga nenek akan berdatangan. Keadaan sudah berubah, nenek. Tetangga-tetangga nenek telah menjadi tetangga yang baik? Berkata Mah Isap Pukat. Mereka M.M.M.M. baik sejak semula, jawab nenek itu. Akulah yang mula-mula tidak mampu meniesuaikan diri dengan mereka. Sudahlah, nenek. Sahut Mah Isap Pukat pula, nanti persoalannya akan beralih lagi. Nenek akan masuk lagi ke dalam satu keadaan yang suram. Nenek mulai eme nyalahkan diri sendiri lagi. Kemudian merenungi masa eme salampau dengan penuh peniesalan, mah isap kukat berhenti sejenak, lalu sebaiknya nenek eme mandang ke hari depan nenek yang tidak akan terlalu panjang lagi, namun hari-hari itu telah menjadi cerah. Nenek tua itu mengangguk-angguk sambil berdesis, ya, aku mengerti anak muda. Sekarang, silahkan nenek beristirahat. Besok pendapa rumah nenek ini akan menjadi ramai. Orang-orang berdatangan untuk menawar pusaka-pusaka nenek yang nenek sambangkan kepada padukuhan ini, berkata mah isap kukat pula, dengan demikian maka mau tidak mau kita akan menjadi sibuk. Mungkin perlu merebus air dan menyiapkan sedikit makanan buat mereka yang melayani penjualan itu. Itu tidak terpikirkan, desis nenek tua itu, jika demikian, aku harus bersiap-siap. Tentu saja hanya sekedarnya nenek, berkata mah isap kukat kemudian, bahkan mungkin kibekel sudah eme-em ikirkannya. Nenek itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bergumam, aku akan eme-em buat wedang jahe. Gula kelapanya akan aku masukkan sekaligus ke dalamnya. Bagus nek, sahut mah isap kukat, tetapi sudah tentu besok pagi saja. Sekarang nenek silahkan beristirahat. Tetapi aku baru menanak nasi. Nanti jika nasi masak dan tidak segera diketahui atau sedikit terlupakan, tentu akan menjadi hangus, berkata nenek tua itu. Mah isap kukat tidak berbicara lagi ketika nenek tua itu kemudian pergi ke dapur. Namun dalam pada itu, mah isamurti berkata, bagaimana pendapat kalian tentang keterangan bebahu itu bagaimanapun juga, kita wajib berhati-hati. Mungkin, kawannya itu eme-emang mengurungkan niatnya. Tetapi mungkin justru semakin bernafsu, berkata mah isap kukat. Tetapi kita eme-emang belum perlu berbicara dengan anak-anak muda itu, berkata mah isamurti. Mah isap kukat mengangguk-angguk. Sementara mah isamurti pun telah minta mah isa semu dan wantilan untuk berjaga-jaga terhadap semua kemungkinan. Kita sudah mendapat kepercayaan untuk berada di mana saja di rumah ini. Kita pun telah mendapat pertanda terima kasih dari nenek tua itu, yang nilainya cukup tinggi. Karena itu, maka kita pun harus berbuat sebaik-baiknya di sini, pesan mah isamurti pula. Mah isa semu dan wantilan mengangguk-angguk. Mereka pun menyadari bahwa kemungkinan buruk seperti yang dikatakan bebahu itu eme-emang mungkin terjadi. Apalagi semua orang telah mendengar bahwa di rumah itu ada barang-barang yang berharga. Sementara itu, bebahu yang baru saja singgah di rumah nenek tua itu pun telah berada di rumah Ki Bekel. Ia telah melaporkan hasil tugasnya mendatangi beberapa buah rumah yang eme-emang menjadi bagiannya. Semua sudah aku datangi. Terutama tiga buah rumah dari antara orang-orang terkaya di padukuhan ini. Mereka bersedia untuk datang melihat pusaka-pusaka itu dan jika mereka berminat, eme-emereka akan ikut menawar, berkata bebahu itu. Terima kasih, berkata Ki Bekel. Semakin banyak orang datang, maka penawarannya tentu akan menjadi semakin tinggi. Apalagi mereka tahu bahwa uang ye-emang akan eme-emereka bearkan semuanya bagi kepentingan padukuhan ini pula. Bebahu itu eme-emangguk-angguk. Namun sebelum ia eme intadiri, maka kawannya yang telah menyatakan berniat untuk eme-emang ambil pusaka-pusaka itu telah datang pula untuk eme-em berikan laporan ye yang sama. SMUA rumah yang menjadi bagian tugasnya telah didatanginya. Orang-orang terkaya telah menyatakan kesediaannya untuk datang eme-em berikan penawaran jika ternyata pusaka-pusaka itu sesuai bagi mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian bebahu-bebahu. Itu pun telah eme intadiri. Bebahu ye yang berniat mengambil pusaka itu berjalan bersama kawannya ye yang singgah di rumah nenek tua itu. Sambi berkata, mudah-mudahan besok kita mendapat uang banyak dari hasil penjualan benda-benda berharga itu. Dengan demikian kita akan mendapat kesempatan untuk berbuat banyak bagi padukuhan kita ini. Bebahu itu mengangguk-angguk. Jawabnya, mudah-mudahan. Beberapa orang kaya telah eme nyatakan kesediaan mereka untuk datang. Bebahu ye yang telah menyatakan untuk eme ngambil pusaka-pusaka itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah tertawa pendek. Desis ni al, beruntunglah padukuhan ini karenanya. Bebahu itu mengerutkan keningnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada nada kata-kata kawannya itu. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Ketika Bebahu itu sampai di rumah, ia baru tahu bahwa kawannya itu telah singgah di rumahnya. Istri ni telah menceritrakannya kepadanya. Apa yang dilakukannya bertanya Bebahu itu. Melihat-lihat. Ia bertanya, apakah ada keluarga ye yang lain di rumah ini? Berkata istrinya, ia juga eme menanyakan, apakah malam itu kita pergi dan kembali lagi pagi-pagi benar. Bebahu itu eme menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia pun bertanya, apa jawabmu? Aku meniesuaikan jawabanku dengan jawaban. Jawabanmu. Untunglah bahwa ia tidak melihat kedua adikmu itu, jawab istrinya. Aku ye eken, malam nanti ia akan datang. Dua peristiwa akan terjadi malam nanti. Di sini dan di rumah perempuan tua itu, jawab Bebahu itu. Lalu, bagaimana dengan kami aku dan anak-anak kita bertanya istrinya. Dua adikku ada di sini. Ragil akan dapat eme mengetasi. Banyak persoalan. Ia eme memiliki sesuatu yang dapat dijadikan bekal untuk eme menghadapi persoalan ini berkata Bebahu itu, aku akan bertemu dengan mereka. Bebahu itu pun kemudian telah menemui kedua adiknya. Dengan nada yeang mantap ia bertanya, bagaimana jika yang datang jumlahnya lebih banyak dari kita bertiga? Tidak apa-apa, jawab adiknya yeang bungsu, mudah-mudahan kita dapat bertahan. Baik. Aku sudah mengajari istriku untuk eme mem bunyikan kentongan. Selama kita berusaha untuk bertahan, maka biarnya eme mem bunyikan kentongan itu, berkata Bebahu itu sambil tersenium. Sementara itu, maka kedua adiknya itu pun telah eme mem persiapkan senjata mereka. Apapun yang akan terjadi, keduanya telah bersiap untuk menghadapinya. Ketika hari eme rambat melewati senja, maka seisi rumah itu eme memang eme menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika Bebahu itu menyalakan lampu rekol halamannya, ia melihat kawannya itu lewat. Kawannya itu juga terkejut. Ia tidak eme memperhitungkan kemungkinan Bebahu itu-itu berada di rekol setelah senja. Dengan nada tinggi Bebahu itu bertanya, dari mana kau menjelang malam begini? Aku eme mengunjungi saudaraku di rumah sebelah, jawab Bebahu itu asal saja. Rumah sebelah yeang mana? Bukankah kita mengenal semua orang di sini? Jawab Bebahu itu. Bukankah setiap orang saudara bagi kita jawab Bebahu yeang lewat itu? Bebahu yeang sedang menyalakan lampu itu mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Kita semua bersaudara. Ketika kawannya yeang lewat itu eme menjadi semakin jauh dan hilang dalam kegelapan yang kemudian turun, maka Bebahu itu telah kembali masuk ke dalam rumahnya. Memasang lampu lebih besar dari biasanya di luar dan bersiap-siap yang menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, di sisi istrinya tidur, terletak pemukul kentongan. Setiap saat kentongan di ruang dalam itu akan dapat dibuni ikan. Dalam pada itu, Bebahu itu bersama kedua adik niat telah bersiap-siap eme menghadapi segala kemungkinan. Mereka duduk di ruang tengah, di bawah cahaya lampu yeang redup. Di pangkuan mereka masing-masing terletak senjata eme mereka. Bebahu itu telah meniapkan senjata yeang paling dipercayainya. Bukan saja terbuat dari baja pilihan, tetapi senjata itu adalah peninggalan kakeknya. Sebilah luwuk yang besar. Sedangkan adik niat yeang besar menyiapkan pedangnya. Pedang yeang panjang lurus dan tajam di kedua sisinya. Sedangkan adiknya yang bungsu eme mempunyai senjata yang berbeda. Senjata yeang penggunaannya sudah dipelajarinya dalam sebuah perguruan dengan sebaik-baiknya. Seutas rantai baja yang tidak terlalu panjang. Dengan rantai itu, ia mampu menghadapi segala macam senjata. Sementara itu, maka malam pun eme menjadi semakin malam. Isteri ni ayang eme nunggui anak-anaknya di dalam biliknya pun tidak segera dapat tidur. Rasa-rasanya jantungnya telah dicengkam oleh kegelisahan sehingga setiap kali, ia terkejut dan bangkit duduk di bibir pembaringnya. Disentuhnya pemukul kentongan yeang terletak di pinggir pembaringannya. Hatinya eme memang menjadi agak tenang ketika ia mendengar sekali-sekali suara suaminya di ruang tengah. Namun ketika malam eme menjadi semakin malam, bebahu itu tidak lagi berbicara. Dibiarkannya adiknya yang bungsu untuk tidur lebih dahulu. Mereka tidak boleh eme-em bewang tenaga untuk menghadapi kemungkinan yang pahit. Dengan nada rendah bebahu itu berkata kepada adiknya. Yang seorang lagi, tidurlah. Nanti jika perlu aku akan eme-em bangunkanmu. Jaga tenagamu agar tidak terhambur sia-sia. Tetapi adiknya eme menggeleng. Desisnya, aku tidak mengantuk. Kakaknya tidak eme maksanya. Namun ia pun kemudian telah bersandar dinding peniikat ruangan. Dalam pada itu, di rumah nenek tua, beberapa orang anak muda telah sibuk di pendapa. Sibuk bermain-main dengan macanan dan bas-basan yang lain berkelakar dan berolok-olok. Namun ketika tengah malam tiba, maka eme mereka mulai berbaring di tikar yang terbentang di pendapa. Tinggal beberapa orang saja yang masih berjaga-jaga. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun telah terbaringam tidak atas kehendak mereka sendiri. Biasanya tiga orang di antara mereka berjaga-jaga bergantian sampai menjelang pagi. Tetapi tiba-tiba saja malam itu semua anak muda itu telah tertidur nih enyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di dalam rumah itu mengikuti tingkah laku anak-anak muda itu dengan saksama. Mereka eme memang tidak dapat menyalahkan eme mereka. Tanggung jawab yang dibebankan anak-anak muda itu nampaknya kurang disertai penjelasan sehingga mereka akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Namun bagaimanapun juga, biasanya tidak semua orang telah eme biarkan dirinya tertidur nih enyak tanpa seorang pun yang berjaga-jaga. Tetapi malam itu eme memang agak berbeda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di rumah nenek tua itu, merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amting eme memang dibiarkannya tidur sejak malam mulai eme menjelang pertengahannya. Mereka akan dibangunkan di dini hari menggantikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena menjelang pagi, agaknya tidak akan ada lagi orang yang berniat buruk di rumah itu. Namun ternyata bahwa malam itu merupakan malam yang gawat bagi rumah nenek tua itu. Udara terasa menjadi sejuk. Angin seakan-akan berhemis dari celah-celah dinding meniupkan udara yang segar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme memang terserang perasaan kantuk yang sangat. Tetapi pengalaman eme mereka yang luas justru telah mengingatkannya, bahwa mereka pun pernah beberapa kali eme ngalami serangan seperti itu. Sirep, desis Mahisa Murti. Jadi apa yang dikatakan bebahu itu benar, sahut Mahisa Pukat. Dengan kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya. Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eme eme bangunkan Mahisa Semu dan Wantilan. Namun dengan isyarat keduanya minta Mahisa Semu dan Wantilan berdiam diri. Mahisa Murtilah yang berdesis, sirep. Kita telah terkena kekuatan ilmu sirep. Mahisa Semu dan Wantilan saling berpandangan sejenak. Dengan suara yang hampir tertelan di tenggorokannya Mahisa Semu bertanya, bagaimana dengan anak-anak muda di pendapa? Nampaknya eme mereka telah tertidur nih enyak. Tidak ada suara apapun lagi, jawab Mahisa Murti, tetapi biar saja mereka tertidur. Jika yang datang orang-orang berilmu tinggi, maka mereka lebih baik tidak ikut melakukan perlawanan. Bagaimana dengan kita bertanya Wantilan? Kita akan menunggu. Tetapi sebaiknya kita berbaring saja sambil berdiam diri, jawab Mahisa Murti. Keempat orang itu pun telah berbaring kembali. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus eme membantu Mahisa. Semu dan Wantilan agar tidak tertidur lagi oleh ilmu sirep yang tajam yang eme ni e limut di rumah nenek tua itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Sekali-sekali mereka telah menintuh Mahisa Semu dan Wantilan, agar mereka tetap sadar menghadapi segala kemungkinan. Ternyata orang-orang yang akan mengambil benda-benda berharga itu tidak melakukan kekerasan. Mereka ingin mengambilnya tanpa diketahui oleh seorang pun di rumah itu, yang disangkanya sudah tidur ni enyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tiga orang bertubuh tinggi tegap. Sementara Mahisa Semu dan Wantilan pun telah diberi isyarat agar tidak berbuat sesuatu. Tiga orang yang menganggap bahwa semua orang sudah tertidur itu telah berhasil mencungkil dinding kayu rumah nenek tua itu. Kemudian seorang di antara mereka telah masuk dan eme buka selarak pintu butulan. Dari pembaringannya Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan melihat tiga orang itu telah mendapatkan peti yang mereka cari di dalam geledek di ruang tengah. Dengan sangat berhati-hati mereka eme ngangkat peti yang berat itu dan diletakkannya di lantai. Tetapi ketiga orang itu tidak sempat eme bukannya. Peti itu eme memang dililit oleh tali ijuk yee angkuat. Namun justru itu ketiga orang itu dapat mengenalinya, sebagaimana keterangan yang diperoleh mereka. Apakah kita akan melihat isinya, desis salah seorang di antara mereka. Namun sebelum yee ang lain eme menjawab, maka Mahisa Murti tiba-tiba saja telah menguap, bahkan KM Udian beringsut. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun terkejut karenanya. Seorang yee ang agaknya berpengaruh atas kawan-kawannya berkata, kita singkirkan saja peti itu dahulu. Ketiga orang itu pun KM Udian telah mengangkat peti itu ke luar. Mereka telah eme menutup pintu dari luar. Seorang di antara eme mereka sempat eme ini laraknya dan kemudian keluar. Dari lubang papan kayu yee ang berhasil dicungkilnya. Namun papan itu pun telah dikembalikannya pula di tempatnya meskipun tidak lagi melekat karena kayu pengapitnya telah patah. Demikian ketiga orang itu pergi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah bangkit. Dengan perlahan-lahan sekali Mahisa Murti berdesis, hati-hatilah jika mereka kembali. Karena itu jangan tertidur lagi. Mahisa Semu dan Wan Silan mengangguk-angguk. Mereka berusaha untuk tidak tertidur lagi. Kemungkinan yang lain eme memang akan dapat terjadi. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka dengan sangat berhati-hati telah bergeser ke pintu butulan. Pintu yang dipergunakan oleh orang-orang yee ang eme bawa peti yang berat itu keluar. Ketika mereka sudah tidak eme mendengar suara apapun lagi, Maka mereka pun yee ekin bahwa ketiga orang itu telah pergi eme bawa hasil yang diperolehnya malam itu di rumah nenek tua yang telah diserahkan kepada padukuhannya itu. Dengan demikian maka keduanya telah kembali ke pembaringan em mereka, sebuah amben besar di sudut ruang tengah itu. Mereka kemudian tinggal menunggu. Mungkin mereka akan eme mendengar suara kentongan yang berasal dari rumah bebahu yee ang telah datang ke rumah nenek tua itu. Tetapi suara kentongan itu sama sekali tidak terdengar. Beberapa lama mereka menunggu, bahkan sampai Fajar mulai menyingsing. Hari yang datang adalah hari yang bakal sibuk di rumah nenek tua itu. Sementara itu, bebahu yee ang pernah berniat mengambil benda-benda berharga di rumah nenek tua itu mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Orang-orang yang bersedia datang kepadanya dan bersama-sama pergi ke rumah bebahu, Kawannya yang pernah mendengar niatnya itu, ternyata tidak datang. Mereka eme memang gila. Setelah em mereka berhasil eme bawa peti itu, em mereka telah berhianat. Geram bebahu itu. Dengan demikian maka ia eme rasa sangat cemas. Jika rahasia itu terbuka, maka ia tentu akan ditangkap oleh Ki Bekel. Meskipun ia sama sekali tidak ikut menikmati hasil pencurian itu. Ketika sampai pagi hari ia tidak mendengar kegemparan yang terjadi di padukuhan itu, maka bebahu itu eme ngira bahwa orang-orang yang mengambil barang-barang berharga itu telah berhasil. Bahkan nenek tua itu belum menyadari bahwa ia telah kehilangan. Namun sampai matahari terbit, bebahu itu tidak mendengar berita apapun. Tidak ada orang yang menjadi ribut karena rumah nenek tua itu telah kecurian. Tidak pula terdengar ada perkelahian atau hal-hal lain yang dapat eme-em berikan petunjuk bahwa telah terjadi. Sementara orang-orang yang bersedia bekerja ama itu tidak lagi datang kepadanya. Berbagai pikiran telah bergejolak di dalam hatinya, sementara itu saat ye yang dijanjikan untuk melakukan penjualan barang-barang berharga itu dengan penawaran tertinggi menjadi semakin dekat. Jika matahari sepenggalah, maka ia, para bebahu dan Ki Bekel harus sudah berada di rumah nenek tua itu. Sementara orang-orang yang berminat pun akan mendapat kesempatan untuk melihat-lihat pusaka-pusaka yang akan dijual dengan penawaran tertinggi itu. Demikianlah maka matahari telah bergerak semakin tinggi. Pada saatnya, maka di rumah nenek tua itu, beberapa orang telah berdatangan. Ki Bekel dan para bebahu telah berada di rumah itu pula. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wancilan pun telah ikut melayani beberapa orang yang datang untuk melihat barang-barang berharga yang akan dijual itu. Bebau yang berusaha untuk M.M. miliki benda-benda itu dengan M.M. injam tangan beberapa orang gegeduk menjadi haran. Pusaka-pusaka peninggalan suami nenek tua itu masih utuh berada di rumah nenek tua itu. Namun bebahu itu menganggap bahwa hal itu lebih baik daripada jika benda-benda berharga itu hilang sedangkan. Gegeduk-gegeduk yang telah diberitahu tentang rahasia rumah nenek tua itu berhianat. Karena itu, maka rencana penjualan pusaka-pusaka itu nampaknya akan berlangsung sebagaimana direncanakan. Sementara itu, bebahu yang telah mencurigai kawannya itu pun M. menjadi berdebar-debar. Ia merasa beruntung bahwa ia masih belum melaporkan kepada Ki Bekel bahwa ia telah mencurigai kawannya. Ternyata tidak terjadi apapun juga. Rumahnya pun semalam tidak didatangi oleh siapapun juga. Yang terasa kemudian adalah kantuk ye yang sangat karena semalam suntuk ia tidak terhidur. Ia harus berjaga-jaga dalam kecemasan, karena ia M.M. perhitungkan bahwa orang-orang yang datang di malam sebelumnya akan datang lagi. Tetapi, bagaimanapun juga ia masih merasa beruntung. Istrinya pun rasa-rasanya telah terlepas dari kecemasan yang mencengkam. Bahkan kedua adiknya telah ikut datang pula ke rumah nenek tua itu untuk melihat penjualan benda-benda berharga menurut penawaran Ye Ang tertinggi. Orang-orang yang termasuk berkecukupan di padukuhan itu, bahkan dari padukuhan tetangga yang mendengarnya telah M.M. merlukan datang. Mereka Ye Ang datang lebih dahulu, sempat melihat lebih dahulu, benda-benda pusaka yang diletakkan di atas sebuah hamben kecil yang diberi alas kain Ye Ang berwarna cerah agar dengan demikian menjadi lebih menarik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selain ikut melayani mereka Ye Ang ingin melihat-lihat bersama dengan Ki Bekel, harus sangat berhati-hati, karena peristiwa yang terjadi semalam. Meskipun mereka berharap bahwa tidak akan terjadi akibat buruk karenanya, namun mereka harus tetap berjaga-jaga atas segala kemungkinan. Ketika orang-orang yang diundang secara khusus sudah nampak hadir, maka Ki Bekel telah bersiap-siap untuk mulai dengan penjualan atas dasar penawaran tertinggi itu. Namun dalam pada itu, bebahu Ye Ang semula berniat untuk M.M. ngambil pusaka-pusaka itu terkejut. Ia melihat gegeduk yang pernah dihubungi untuk M.M. ngambil pusaka-pusaka itu ternyata nampak pula di antara orang-orang yang ingin menyaksikan penjualan itu. Karena itu, ia pun menjadi berdebar-debar. Jika gegeduk-gegeduk itu menjadi geladan akan M.M. ngambilnya dengan paksa hari itu juga, maka akan dapat timbul kekacauan yang mungkin akan berakibat sangat buruk. Apalagi ketika bebahu itu M.M. melihat gegeduk itu agaknya telah datang dengan kelompok niai yang cukup besar. Pusaka-pusaka itu nilainya M.M.M.ng tinggi, berkata bebahu itu di dalam hatinya, agaknya mereka tidak akan tanggung-tanggung. Taruhannya cukup besar untuk mendapatkan barang-barang Ye Ang M.M.M.ng bernilai tinggi. Namun dengan demikian maka persoalannya tentu akan terlepas dari dirinya. Bahkan mungkin gegeduk itu akan mengambil langkah lain untuk menghilangkan jejak. Satu-satunya orang yang mereka anggap mengenali mereka adalah bebahu itu. Karena itu, maka bebahu itu justru menjadi sangat cemas. Ia tidak lagi sempat M.M. perhatikan Ki Bekel yang sudah berdiri di hadapan orang-orang Ye Ang duduk di atas tikar yang terbentang di pendapa. Bahkan Ki Bekel sudah mulai sedikit sesorah. Ki Bekel sudah M.M.ng ucapkan syarat-syarat untuk mendapatkan pusaka-pusaka peninggalan suami nenek tua Ye Ang telah meninggal itu. Ye Ang hasil penjualannya seluruhnya akan diserahkan kepada padukuhan untuk kepentingan padukuhan. Memang terdengar tepuk tangan gemuruh. Orang-orang yang duduk di pendapa, yang berniat M.M. beli barang-barang berharga itu pun ikut bertepuk tangan. Namun tiba-tiba gemuruh tepuk tangan itu terhenti. Beberapa orang yang garang tiba-tiba saja telah berloncatan ke atas lantai pendapa. Tidak hanya tiga orang. Tetapi yang nampak adalah sepuluh orang gegeduk, meskipun nampak pada sikap M.M. mereka bahwa mereka tidak M.M. miliki bekal ilmu yang sama. Suasana M.M.M. menjadi sedikit kacau. Beberapa orang menjadi ketakutan dan meninggalkan halaman itu. Jangan melakukan perlawanan, teriak orang Ye Ang nampaknya paling garang di antara mereka, aku akan mengambil milikku. Ki Bekelem Asih tetap berdiri di tempatnya. Ia M.M. menjadi berdebar-debar. Tetapi sebagai pemimpin maka ia tetap merasa bertanggung jawab. Siapa kalian bertanya Ki Bekelem? Sementara itu M.M. M.M. berikan isyarat kepada M.M.M. Semu untuk mengajak nenek tua itu M.M.M. menepi. M.M.M. Semu pun segera tanggap. Ia pun kemudian M.M. bimbing perempuan tua itu untuk menepi dan berada di tempat Ye Ang lebih baik daripada berada di antara banyak orang. Bahkan Mahisa Murti pun telah eminta kepada Wan Tilan untuk bersama-sama dengan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Lindungi nenek itu. Jangan sampai nenek itu menjadi bahan taruhan oleh orang-orang yang nampaknya menjadi gila. Mereka menjadi sangat marah karena semalam mereka telah tertipu, karena isi peti Ye Ang berat itu tidak seperti yang mereka duga. Wan Tilan pun kemudian telah M.M.M. bimbing Mahisa Amping bergeser yang mendekati Mahisa Semu Ye Ang mendampingi perempuan tua Ye Ang menjadi ketakutan. Apa yang telah terjadi bertanya nenek tua itu? Tenanglah nek. Mungkin hanya sedikit salah paham. Nenek tidak akan mengalami kesulitan apapun juga, berkata Mahisa Semu. Apakah mereka juga emeng aku berhak atas warisan Ye Ang ditinggalkan oleh suamiku bertanya nenek tua itu? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat mengatasinya. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Ia sudah menjadi sangat percaya kepada anak-anak M.M. Muda. Itu karena itu, apa yang dikatakannya itu M.M. memang M.M. berikan ketenangan kepadanya. Sementara itu, salah seorang dari sepuluh orang itu melangkah maju M. mendekati Ki Bekel, sementara orang-orang yang duduk di pendapat itu telah bangkit berdiri. Ki Bekel, geram orang itu, apakah Ki Bekel menyadari apa Ye Ang telah Ki Bekel lakukan? Apa maksudmu bertanya Ki Bekel? Pusaka-pusaka Ye Ang akan dijual itu adalah milik kami, bentak orang itu. Tetapi Ki Bekel tidak cepat menjadi gentar. Di tempat itu, berkumpul banyak orang yang akan dapat M.M. bantunya jika diperlukan. Ada beberapa bebahu dan bahkan anak-anak muda. Karena itu, maka ia pun bertanya, apakah kau juga merasa berhak M.M. miliki warisan dari suami nenek tua itu setelah ia meninggal begitu lama? Aku tidak peduli dengan warisan itu. Tetapi barang-barang itu aku perlukan. Ki Bekel harus menirahkannya, atau aku harus M.M. bantai orang-orang padukuhan ini semua di sini geram orang itu. Ki Bekel M. menjadi tegang. Tetapi ia justru mulai menjadi marah, kau kira aku siapai? Aku tahu bahwa kau tentu seorang perampok atau mungkin seorang yang berilmu tinggi. Tetapi kau dengan kawan-kawanmu tidak akan dapat menang melawan orang sepadukuhan ini. Aku juga bukan anak-anak yang mudah kau takut-takuti atau menjadi keheranan melihat senjata Ye Ang bergetar. Sekarang katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Ki Bekel, berkata orang itu, jangan berpura-pura. Aku adalah gegeduk dari Bukit Palang. Aku menghendaki pusaka-pusaka itu. Boleh atau tidak boleh? Jika kau M. menolak, M.A.K. aku bersepuluh akan M.M. bunuh semua orang yang mencoba menghalangi aku. Aku akan M.M. ngampuni orang-orang yang menghindar, tetapi mereka Ye Ang dengan sombong mencoba menentang kehendakku, akan aku bantai dengan caraku. Ki Bekel M.M. memang terpengaruh oleh kata-kata orang itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, orang-orang yang datang dengan sikap Ye Ang Garang itu terkejut M. mendengar seseorang tertawa. Hi, apakah kau M.M. manggila anak muda bertanya orang Ye Ang mengaku gegeduk dari Bukit Palang itu? Mahi Samurtilah Ye Ang M. langkah maju. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah gegeduk Bukit Palang itu M.M. punya kelebihan dari orang-orang kebanyakan? Setan kau. Kau siapa? Hi bertanya orang itu. Sebagai mana kau lihat, aku adalah salah seorang dari antara orang-orang padukuhan ini. Aku adalah pembantu Ki Bekel menilenggarakan penjualan barang-barang berharga ini, Ye Ang hasilnya akan dipergunakan bagi kesejahteraan seisi padukuhan. Persetan dengan igawanmu. Kata-kataku berlaku juga untukmu. Jika kau M.A. nyingkir, maka kau akan aku ampuni. Tetapi jika kau melibatkan diri, maka kau akan ikut terbantai di sini, geram warang itu. Tetapi Mahi Samurti masih saja tertawa. Katanya, agaknya kaulah Ye Ang semalam datang mengambil peti di rumah ini. Kau taburkan sirep Ye Ang tidak berarti apa-apa. Kau kira semua orang sudah tidur nih enyak. Kau kira kau berhasil masuk ke rumah ini tanpa diketahui orang lain dan berhasil M.A. bawa peti Ye Ang berat itu. Hi, apakah isinya peti itu? Anak iblis, orang itu menjadi sangat marah, jika kau berkata satu patah kata lagi, Aku kaoyak mulutmu. Aku tidak hanya akan berbicara saja. Bahkan aku tantang kau berperang tanding jika kau M.A. mengaku gegeduk dari bukit palang. Aku adalah anak gegeduk dari pagar rampak. Tetapi aku sudah lama tinggal di padukuhan ini dan hidup sebagaimana orang kebanyakan. Sekarang kita buktikan. Manakah yang lebih besar? Bukit palang atau pagar rampak? Meskipun aku hanya anaknya. Dengan mengukur tingkat ilmu sirepmu aku dapat menjajagi seberapa tinggi ilmumu. Ilmu kebanggaan bukit palang yang menurut cerita ayahku, sama sekali tidak sebanding dengan tingkat ilmu dari pagar rampak. Orang itu mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah mendengar perguruan yang disebut perguruan pagar rampak. Atau satu kelompok kekuatan dari pagar rampak apalagi gegeduk pagar rampak. Mahisa Murti melihat kebimbangan di hati orang itu. Lalu katanya dengan nada tinggi, apakah kau sedang em-em pertimbangkan sesuatu? Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku belum pernah mendengar gegeduk dari pagar rampak. Mahisa Murti tertawa. Katanya, kau mencoba menyembunikan kecemasanmu. Ayahku pernah bercerita tentang perbandingan ilmu yang pernah diselenggarakan antara para gegeduk dari Bukit Palang dan para gegeduk dari pagar rampak. Ternyata bahwa kemempuan orang-orang Bukit Palang tidak berarti apa-apa. Persetan kau. Kau kira kau dapat enakut-nakuti aku mentah orang itu. Tidak. Aku yakin bahwa kau tidak akan takut. Aku yakin. Bahwa kau tentu akan bersedia em-em buktikan. Siapakah yang lebih baik di antara kita? Pusaka-pusaka ini em menjadi taruan. Jika kau em-em enang, maka kau akan dapat mengambil pusaka-pusaka itu. Tetapi jika kau aku em-em enang, maka kalian akan menjadi tawanan kami, jawab Mahisa Murti. Orang itu em mengeram. Ia benar-benar merasa tersinggung oleh tantangan Mahisa Murti. Karena itu, maka ia telah melupakan perhitungan ia yang paling baik yang harus dilakukannya. Dengan nada tinggi ia menjawab, aku terima tantanganmu anak gila daripada rampak. Tetapi jika kau kalah, aku tidak saja akan mengambil pusaka-pusaka itu. Tetapi aku akan em-em bunuhmu dan em-em bunuh bekal yang sombong itu. Silahkan, jawab Mahisa Murti. Aku kira setiap perbandingan ilmu em-emang akan em-em bawa akibat seperti itu. Cepat! Turunlah ke halaman, geram gegeduk dari bukit. Palang itu. Aku akan menghancurkan kepalamu. Mahisa Murti tersenyum. Ia pun kemudian berbisik kepada Mahisa Pukat, kawawasi pusaka-pusaka itu. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sementara itu, gegeduk. Dari bukit palang itu telah meloncat ke halaman. Orang-orang yang masih ada di halaman itu pun segera menyiap. Orang-orang yang ada di pendapa, yang sudah siap em-em berikan penawaran itu pun telah turun pula untuk menyaksikan perang tanding. Antara dua orang yang mengaku gegeduk dari bukit palang itu dengan Mahisa Murti. Ki Bekel pun telah ikut turun ke halaman pula. Bahkan ia telah em-em beritahukan agar para bebahu bersiap-siap. Masih ada sembilan orang yang dapat bertindak curang setiap saat. Mereka dapat dengan tiba-tiba menyerang siapa saja yang ada di sekitarnya. Karena itu, maka Ki Bekel telah minta kepada para bebahu untuk berhati-hati em menghadapi segala kemungkinan Ie Ang dapat terjadi kemudian. Apapun Ie Ang terjadi, kitalah Ie Ang bertanggung jawab atas padukuhan ini, berkata Ki Bekel kepada para bebahu. Lalu katanya pula, karena itu, kita tidak dapat sekedar menonton di saat-saat Ie Ang paling gawat. Para bebahu mengangguk-angguk. Mereka menyadari keadaan itu. Bahkan beberapa orang bebahu telah berbisik kepada orang-orang padukuhan itu. Juga mereka yang semula berada di pendapa. Anak-anak muda dan siapapun Ie Ang dapat ditemui oleh para bebahu itu. Sementara itu, Mah Isamurti dan Gegeduk dari Bukit Palang itu telah berada di halaman. Sembilan orang kawannya yang semula telah naik ke pendapa telah ada di halaman itu pula. Mah Isamurti M.E. nyadari bahwa sesuatu Ie Ang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Ia sama sekali belum menjajagi kemampuan orang yang mengaku Gegeduk Bukit Palang itu. Mungkin orang itu M.M.M. miliki ilmu Ie Ang sangat tinggi. Namun bagaimanapun juga, ia harus M.M.M. melih Kere Ye Ang dianggapnya terbaik. Jika benar-benar terjadi pertempuran langsung melawan 10 orang itu, maka orang-orang padukuhan itu tentu akan banyak Ye Ang yang menjadi korban Metsipun seandainya M.M.K. akan dapat mengalahkan mereka. Tetapi dengan perang tanding Mah Isamurti berharap bahwa persoalannya akan dapat dibatasi. Seandainya M.A. si harus terjadi pertempuran melawan mereka semuanya, jika Mah Isamurti mampu mengalahkan pimpinannya, maka yang lain pun tentu akan merasa kecil di hadapan orang-orang padukuhan itu. Atau bahkan mereka tidak akan berani berbuat apa-apa sama sekali. Namun sebaliknya, jika Mah Isamurti dapat dikalahkan, M.A. kau orang itu M.M.M.M. tidak akan dapat dihalang-halangi. Untuk beberapa saat keduanya saling berhadapan, orang Ye Ang M.M.I. ebut dirinya gegeduk dari bukit palang itu pun kemudian berkata, bersiaplah untuk mati anak muda. Biara Ye Ahmu dari pagar rampak itu mendengar, bahwa kau telah dibunuh oleh gegeduk dari bukit palang. Jika A.Y. Ahmu ingin menuntut kematianmu, biarlah ia datang ke bukit palang untuk mengantarkan nyawanya pula. Aku sudah bersiap. Marilah, kita akan melihat ilmu dari manakah Ye Ang terbaik di antara kita, jawab Mah Isamurti. Gegeduk dari bukit palang itu pun kemudian bergeser. Selangkah maju. Mah Isamurti telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Menurut pengamatannya maka orang yang mengaku gegeduk dari bukit palang itu M.M.M. seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia harus berhati-hati menghadapi kemungkinan yang akan dapat menjadi sangat gawat. Sementara itu, masih ada sembilan orang lagi Ye Ang ada di halaman itu. Jika aku berhasil, maka sembilan orang itu akan terpengaruh. Sebaliknya orang-orang padukuhan ini akan berbesar hati dan keberanian mereka pun akan timbul, berkata Mah Isamurti di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka gegeduk itu mulai menierang. Nampaknya orang itu pun menjadi sangat berhati-hati. Kiakinan yang nampak pada sorot mata Mah Isamurti telah M.M. peringatkannya agar ia tidak merendahkannya. Ketika gegeduk itu meloncat sambil I menjulurkan tangannya, maka Mah Isamurti pun bergeser surut. Sembilan orang yang datang bersama gegeduk itu pun menjadi tegang. Bahkan mereka merasa tidak sabar. Kenapa gegeduk yang sangat ember kakak Gumi itu tidak saja menerkam anak muda itu dan langsung emem atahkan leharnya. Namun dalam pada itu, Ki Bekel dan para bebahu pun telah bersiapa pula. Tidak hanya sembilan orang, tetapi bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan itu, mereka siap menarik senjata mereka masing-masing. Jika sembilan orang itu mulai bergerak, maka mereka pun akan dengan senjata-senjata mereka menierang seperti amuk banjir bandang. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan gegeduk Bukit Palang itu telah mulai saling menjajagi. Mereka saling menierang dan menghindar. Selapis DMI selapis mereka telah meningkatkan ilmu mereka. Sementara itu, Mahisa Pukat yang mengawasi pusaka-pusaka itu merasa juga berkewajiban emem perhatikan pertempuran yang terjadi di halaman. Termasuk orang-orang yang datang bersama gegeduk dari Bukit Palang itu. Jika mereka berbuat curang, maka Mahisa Pukat tidak akan dapat emem biarkannya, sementara pusaka-pusaka itu dapat diserahkan pengawasannya kepada orang lain. Sementara itu, ketika pertempuran itu terjadi beberapa lama, maka sembilan orang yang menganggap bahwa gegeduk itu adalah orang yang paling mumpuni dalam melahkan nuragan, telah terlalu lama emem biarkan lawannya melakukan perlawanan. Beberapa orang justru telah menjadi gelisah. Namun akhirnya mereka terpaksa mengikuti pertempuran itu dengan saksama. Ternyata bukan pemimpinnya yang telah mendesak anak itu. Tetapi setiap pemimpinnya itu meningkatkan ilmunya, maka lawannya pun masih saja mampu mengimbanginya. Kenapa kilurah tidak segera emem biunuh anak sombong itu geram salah seorang dari emereka? Semakin lama anak itu akan eme rasa dirinya semakin baik dan eme rasa semakin eme miliki KMM puan bahkan merasa seimbang dengan kilurah. Yang lain pun menjadi tidak telaten. Katanya, kenapa tidak diserahkan saja kepadaku? Aku tentu telah eme bunuhnya. Beberapa di antara eme mereka saling berpandangan sejenak. Sementara itu pertempuran di antara mereka yang berada di arna itu pun eme menjadi semakin cepat. Namun akhirnya Mah Isamurti harus eme ngakui bahwa lawannya eme memang berilemu tinggi. Ketika mereka telah bertempur beberapa lama, maka agaknya lawannya menjadi marah karena masih belum dapat mengalahkan Mah Isamurti. Dengan demikian maka orang itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi dengan demikian, maka Mah Isamurti telah mampu eme menjajagi ilmu lawannya itu. Bahkan KMMudian Mah Isamurti eme memang lelah bertekad untuk menjajagi lebih jauh kekuatan lawannya itu. Itulah sebab Nia, ketika lawannya bersiap menyerangnya, Mah Isamurti telah eme menghimpun tenaganya. Ia tidak akan menghindari serangan lawannya itu. Tetapi ia ingin MMM bentur serangan itu untuk MMMukur, perbandingan kekuatan di antara mereka. Meskipun Mah Isamurti menyadari bahwa orang itu agaknya belum sampai ke puncak, tetapi ia sudah berada di tataran tertinggi dari ilmunya. Sebenarnya lah, ketika orang itu meloncat sambil menyerang dengan tangannya yang terjulur lurus ke arah dada, maka Mah Isamurti sama sekali tidak menghindar. Tetapi ia justru tetap berdiri di tempatnya. Kedua tangannya bersilang di muka dada untuk melindungi dadanya itu, sedangkan satu kakinya agak ditariknya ke belakang, sementara lututnya merendah sedikit. Sejenak kemudian telah terjadi satu benturan Ie yang menggetarkan jantung. Sembilan orang kawan gegeduk dari bukit palang itu menarik nafas lega. Mereka M.M. perhitungkan bahwa dalam benturan itu, anak muda yang mengaku anak gegeduk dari pagar rampak itu akan hancur lumat menjadi debu. Mereka kenal sekali akan kekuatan gegeduk dari bukit palang itu. Jangankan seseorang. Gunung pun akan runtuh dan lautan akan menjadi kering jika dikenai oleh kekuatan ilmunya yang tidak ada bandingnya. Sebenarnya lah, Mah Isamurti M.M.M. terguncang. Ia terdorong surut beberapa langkah. Tetapi Mah Isamurti masih tetap tegak berdiri di atas kedua kakinya tanpa merubah sikapnya. Kedua tangannya masih bersilang di depan dadanya. Satu kakinya agak ditarik ke belakang, sementara lututnya agak emar rendah. Dalam sikap itu ia terdorong oleh kekuatan gegeduk dari bukti palang. Tetapi ternyata bahwa gegeduk bukit palang itu terkejut bukan buatan. Tangannya seakan-akan telah em-em bentur bukit karang yang berdiri tegak dengan kokohnya. Karena itu, maka gegeduk dari bukit palang itulah yang telah terpental dan terlempar beberapa langkah surut. Ia tidak berhasil tetap tegak sebagaimana Mah Isamurti. Tetapi keseimbangannya telah benar-benar terguncang, sehingga meskipun ia berusaha untuk tetap tegak, namun akhirnya ia pun telah terjatuh juga. Meskipun gegeduk itu dengan cepat telah bangkit, namun ternyata bahwa keseimbangannya masih goyah. Apalagi tangannya yang em-em bentur kekuatan Mah Isamurti itu-itu terasa sakitnya sampai ke tulang. Sembilan orang kawannya tidak kalah terkejutnya. Mereka tiba-tiba saja em-em bentur pada satu keniatan tentang pertempuran itu. Mereka sudah em-em belayangkan bahwa anak muda itu akan hancur lumat digelas oleh kekuatan gegeduk dari bukit palang itu. Namun ia yang terjadi justru sangat berlainan. Karena itu maka benturan angan-angan itu dengan keniatan yang mereka lihat, ternyata telah menggetarkan isi dadanya. Kesembilan orang itu harus em-em nyaksikan betapa orang yang em-em mereka bangga-banggakan itu harus terlempar jatuh berguling di tanah. Meskipun orang itu dengan cepat berusaha bangkit, namun nampak betapa orang itu harus menahan kesakitan yang sangat. Mah Isamurti KM Udian telah em-melangkah mendekat. Ia tidak tergesa-gesa em-em nyarang namun ia sempat bertanya, nah, apakah kau mengaku kalah? Apakah kau mengakui bahwa ilmu dari pagar rampak jauh lebih baik dari ilmu yang kau banggakan? Kau sekarang telah mengalami sendiri bahwa bukit palang bukan apa-apa bagi pagar rampak. Gegeduk itu sama sekali tidak em menjawab. Ia pun segera meloncat meniarang Mah Isamurti meskipun tangannya masih terasa sakit sampai ke bagian dalam dadanya. Tetapi kemarahan ia yang em-em bakar jantungnya ternyata tidak dapat ditahankannya lagi. Namun serangannya yang tergesa-gesa itu sama sekali tidak mampu em menggetarkan pertahanan Mah Isamurti. Bahkan gegeduk itu seakan-akan telah terseret oleh aye unan kekuatannya sendiri. Sedangkan Mah Isamurti dengan bergeser selangkah, telah lepas dari garis serangan gegeduk itu. Kegagalan itu telah em-em buat gegeduk dari bukit palang. Itu semakin marah. Tanpa menghiraukan lagi perasaan sakit Nia, maka ia pun telah berloncatan menyerang. Mah Isamurti em-asi bergeser surut. Namun kemudian, Mah Isamurti itu em-e rasa betapa lawannya menjadi semakin cepat bergerak. Akhirnya Mah Isamurti sampai pada satu kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh lawannya itu tentu bukan kekuatan dan kemampuan wadak sawantahnya. Tetapi lawannya itu tentu sudah mulai em-e rambah ke ilmu-nya. Mah Isamurti pun kemudian telah em meningkatkan kekuatan cadangan di dalam dirinya, sehingga ia pun em-asih mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya itu. Dengan demikian MAK pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya mampu bergerak dengan kecepatan ia sangat tinggi. Keduanya berloncatan seperti beyangan yang saling menyambar. Sembilan orang kawan gegeduk dari bukit palang itu menjadi heran bahwa anak muda itu mampu mengimbangi kecepatan gerak gegeduk dari bukit palang. Satu hal yang menurut pendapat mereka tidak mungkin dapat terjadi. Namun mereka benar-benar telah menyaksikan, anak muda yang mengaku anak gegeduk dari pagar rampak itu mampu mengimbangi kemampuan orang yang mereka anggap em-emiliki kemampuan tanpa tanding itu. Sebenarnya lah, bahwa gegeduk dari bukit palang itu tidak segera mampu mengalahkan Mah Isamurti. Namun, semakin tinggi ia memanjat puncak ilmunya, maka ia pun mampu bergerak semakin cepat. Bahkan kemudian, orang itu seakan-akan telah berubah menjadi beyangan yang tidak teraba. Mah Isamurti em-emang menjadi agak bingung. Ternyata kecepatan gerak orang itu melampaui KMM puannya. Sekali-sekali mulai terasa orang itu sempat mengenai tubuhnya. Meskipun kadang-kadang Mah Isamurti em-em-pum-em bentur kekuatan itu dan melemparkannya beberapa langkah surut, sehingga kehilangan keseimbangannya, namun Mah Isamurti em-emang ketinggalan selapis jika ia harus berlomba dalam kecepatan gerak. Dalam pertempuran yang berlangsung KMMudian, maka sebenarnya lah orang itu telah berhasil menierang dan menyentuh tubuh anak muda itu beberapa kali. Bahkan kemudian, sentuhan-sentuhan itu semakin lama menjadi semakin terasa sakit. Dengan demikian, maka Mah Isamurti pun harus mulai merambah ilmunya jika ia tidak ingin dihancurkan oleh gegeduk dari bukit palang itu. Namun Mah Isamurti tidak ingin dengan serta-merta melepaskan ilmunya yang dapat dilontarkan dari jarak jauh. Mah Isamurti tidak mau gagal karena orang itu MMM miliki kecepatan yang tinggi dan mampu menghindari ia. Apalagi jika serangannya itu justru akan mengenai orang lain yang ada di sekitarnya. Karena itu, maka Mah Isamurti telah mengeterapkan ilmunya yang lebih tersembunyi. Ilmu YMM mampu menghisap kekuatan lawannya dan bahkan KMM puan ilmunya. Namun dengan demikian Mah Isamurti MMM merlukan kesempatan untuk dapat menentuh orang itu, sehingga dengan demikian satu getaran YMM kuat akan M menghisap kekuatan di tubuh lawannya. Sejenaka Mmudian pertempuran pun M menjadi semakin sengit. Orang YMM ngaku gegeduk dari bukit rampak itu pun bergerak semakin cepat, sehingga Mah Isamurti M menjadi semakin sulit untuk mengatasi serangan-serangannya. Sekali dua kali Mah Isamurti M memang berhasil menangkis. Iya, MMM punya kelebihan kekuatan dibanding dengan lawannya. Tetapi ia tidak mampu mengimbangi kecepatan geraknya, sehingga beberapa kali ia tidak berhasil menangkis serangan gegeduk dari bukit palang itu, sehingga serangan-serangannya yang mengenai tubuh Mah Isamurti pun menjadi semakin sering. Hanya kadang-kadang saja Mah Isamurti mampu menangkis dan dengan demikian mendorong lawannya surut. Ketika Mah Isamurti kehilangan jejak gerak lawannya, maka naluriahnya seakan-akan telah MMM beritahukan bahwa lawannya telah meniarangnya ke arah lambung. Mah Isamurti segera bersiap. Ia berusaha melindungi lambungnya dengan sikunya. Namun ternyata bahwa lawannya sempat melihat gerakan itu. Karena itu maka gegeduk dari bukit palang itu segera menggeliat. Geraknya MMM sangat cepat, sehingga sambil menggeliat, maka kakinya telah MNI erang menyamping menghantam punggung Mah Isamurti. Mah Isamurti MMM tidak menyangka bahwa tubuh orang itu demikian lihatnya, sehingga sambil menggeliat menghindar, ia masih juga sempat MNI erang. Demikian kerasnya serangan itu, justru dari arah yang tidak diduga, maka Mah Isamurti telah terdorong beberapa langkah M. Aju. Hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun Mah Isamurti telah MMM milih Caroline untuk jatuh. Ia justru menjatuhkan tubuhnya dan terguling beberapa kali. Ketika lawannya MMM burunya dan MNI erangnya selagi Mah Isamurti M. Asih terbaring, Mah Isamurti sempat berputar bertumpu pada punggungnya. Kedua kakinya tiba-tiba telah meniepah kaki lawannya. Demikian cepatnya sehingga lawannya itu pun telah terjatuh. Mah Isamurti sempat menggapai tubuh orang itu dengan MME ganginya pada kakinya. Tetapi orang itu sempat menghentakannya. Kaki yang terpegang oleh Mah Isamurti itu ditariknya sementara kaki yang lain telah menyerang. Mah Isamurti tidak dapat meniilam atau tekan keningnya, sehingga kepalanya terangkat dan pegangannya terlepas. Mah Isamurti harus berguling beberapa kali. Dengan sigapnya ia pun telah M melenting berdiri, sementara lawannya pun telah tegak berdiri. Keduanya telah berhadapan kembali. Keduanya siap dengan segenap KMM puan masing-masing. Orang-orang yang MME nyaksikan pertempuran itu seakan-akan telah dicengkam oleh ketegangan. Sembilan orang kawan gegeduk dari Bukit Palang itu bagaikan MMBku. Mereka tidak mengira bahwa anak muda itu mampu mengimbangi kemampuan gegeduk dari Bukit Palang itu. Bahkan ketika gegeduk itu telah sampai ke puncak ilmunya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun melihat keseimbangannya yang terakhir, maka sembilan orang kawan gegeduk itu yang memastikan bahwa gegeduk itu akan menang. Apalagi setelah sekali dua kali Mah Isamurti jatuh dan berguling di tanah. Sekali-sekali berloncat mundur dan beberapa kali gagal menangkis serangan gegeduk dari Bukit Palang itu. Tetapi ketika keduanya berhadapan lagi, maka keadaannya nampaknya sudah berbeda. Mah Isamurti masih tetap segar, meskipun beberapa kali ia MMB ngalami kesakitan. Sementara gegeduk dari Bukit Palang itu nampak mulai menjadi letih. Mah Isamurti yang menunggui pusaka-pusaka itu pun menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Mah Isamurti telah hampir berhasil. Karena itu, maka ia tidak lagi MMB ngawasi pertempuran itu. Yang kemudian M mendapat perhatiannya sepenuhnya adalah sembilan orang kawan gegeduk itu. Mereka akan dapat bergerak dengan tiba-tiba. Namun nampaknya Ki Bekel dan para bebahu cukup berhati-hati, sehingga mereka pun telah siap untuk bertindak jika sembilan orang itu dengan serta merta mulai MNI erang. Tetapi sembilan orang itu masih berpengharapan kuat, bahwa gegeduk dari Bukit Palang itu akan menang. Mereka masih saja MMB ku menyaksikan pertempuran Ie Ang segera berlangsung kembali. Gegeduk itu masih mampu bergerak dengan cepat sekali. Tetapi kekuatannya telah mulai susut. Sebelum kekuatannya susut, ia tidak emmpu mengimbangi kekuatan Mah Isamurti. Apalagi ketika kekuatan itu perlahan-lahan mulai berkurang. Namun gegeduk itu tidak segera MN nyadari. Ia masih menduga bahwa karena ia telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, maka ia menjadi lebih cepat MN rasa letih.